Pedang tanduk naga jilid 4. 4 tokohaneh. Gin Leong terkejut sekali menyaksikan kecepatan kedua kuda hitam itu. Tetapi ia marah karena melihat tingkah kedua penunggang kuda yang tetap melarikan kudanya sekencang-kencangnya walaupun tahu di tengah jalan terdapat seorang nona. Tachi, menyingkirlah ke tepi jalan kedua kuda itu pesat sekali larinya cepat ia berseru memberi peringatan kepada molan HWA. Tetapi nona itu tak mau mengacuhkan. Dengan mendengus ia berseru. Hektometer, kecuali engkau loncat sejauh 5 tombak, baru engkau terbebas dari hamburan salju di jalan. Nona itu tetap berjalan santai di tengah jalan. Gin Leong kerutkan dahi. Berpaling ke belakang, dilihatnya kedua ekor kuda hitam itu makin dekat. Bulu surai kuda meregang tegak, mulut meringkik-ringkik, kakinya seperti terbang, menerjang maju dengan dasyat sehingga saat itu jaraknya hanya tinggal 20-an tombak. Gin Leong marah sekali. Pada saat ia hendak berseru menjegah, sebuah gelombang asap tebal telah melanda. Mukanya, sudah tentu pemuda ini menyedot juga dan batuk-batuk. Ketika berpaling ternyata asap itu berasal dari pipa hok tubeng. Tampaknya orang tua itu tenang-tenang saja seperti tak terjadi suatu apa. Seperti tak tahu bahwa dia akan diterjang dari belakang oleh dua ekor kuda tegar. Hok tubeng memandang Gin Leong dengan tertawa hambar dan serunya santai. Kedua orang itu kebanyakan tentu berasal dari Padang Taliwang di Mongolia. Baru lho tubeng berkata sampai di situ, derap lari kuda makin jelas. Sebelum kuda melanda datang, anginnya sudah menderu. Gin Leong makin terkejut. Berpaling ke belakang, dilihatnya kedua ekor kuda hitam yang tinggi perkasa sudah tiba di belakang molan HWA. Nona itu kerutkan alis, tiba-tiba dengan diiringi teriakan melengking, ia berputar tubuh seraya dorongkan kedua tangannya. Seketika itu meluncurlah dua gelombang angin dasyat yang membawa debu dan salju, menerjang kedua ekor kuda tegar itu. Molan HWA telah menumpahkan kemarahannya dalam pukulannya itu. Seketika terkejutlah kedua penunggang kuda, mereka mengembor keras dan meloncatkan kudanya di atas kepala molan HWA dan meluncur sampai tiga tombak jauhnya. Gin Leong hendak memburu ke tempat molan HWA. Tetapi Nona itu sudah melambung ke udara, bergeliatan dan meluncur turun ke arah kedua penunggang kuda. Dan serempak pada saat itu, Hok Tu Beng pun ayunkan tubuh melayang ke muka kuda. Kembali bentaknya seraya taburkan pipanya ke udara, menyongsong kedua kuda, taburan pipa itu menghamburkan asap tebal sehingga kuda meringkik kaget dan merontak. Sebelum kedua penunggang tahu apa yang terjadi, tiba-tiba sesosok bayangan melayang, membentak dan menabur asap. Dan tahu-tahu kedua kuda itu berdiri tegak di udara. Menjeritlah kedua penunggang kuda karena kaget dan buru-buru mereka berusaha untuk menguasai tunggangannya. Tetapi kuda itu sudah kalap. Setelah berputar-putar deras lalu melayang jatuh ke tanah, membanting kedua penunggangnya. Boom, boom. Kedua penunggangnya kuda rontok giginya, mulut pecah, kepala pusing tujuh keliling. Saat itu Mo Lanhawa pun meluncur dari udara, maju dua langkah, membentak dan ayunkan tangan kanannya. Melihat itu, salah seorang penunggang kuda cepat meneriaki kawannya, Ciliwatu, hati, hati, awaslah. Dia sendiri terus melenting bangun dan menghantam. Orang yang disebut Ciliwatu itu rupanya sudah tahu kalau dirinya diserang si Nona. Pada saat kawannya bergerak, dengan jurus ikan leihi melenting, dia pun melambung ke udara sampai dua tombak, lalu dengan gerak bergeliatan, dia melayang turun. Boom. Ketika terjadi benturan antara pukulan Mo Lanhawa dengan penunggang kuda yang seorang, keduanya terhuyung-huyung mundur sampai tiga langkah. Ciliwatu terkejut. Cepat ia bergeliat dan meluncur ke tanah, hampir tiada suaranya ketika kakinya menginjak tanah. Gin Leong cepat dapat mengetahui bahwa kedua penunggang kuda dari Mongol itu, walaupun bertubuh besar tetapi memiliki gerak yang lincah dan gesit sekali. Alihapa, cepat Ciliwatu berkata kepada kawannya, anak perempuan baju merah itu jauh lebih cantik dari anak-anak perempuan di sarang kita. Hayo kita bawa pulang untuk kita berdua. Habis berkata ia terus mengeluarkan sebuah rantai yang ujungnya merupakan semacam gembolan, mirip pukul besi, besarnya menyamai kepalan tangan, diikat dengan rantai sepanjang hampir satu tombak. Gembolan besi itu dihias dengan duri-duri besi mirip gigi serigala, di tingkah sinar matahari gembolan itu tampak hitam mengkilap. Karena terhuyung mundur tiga langkah, merahlah wajah Alihapa. Alisnya mengernyit, mat mendelik dan mulut menyeringai buas, tangannya yang penuh bulu segera merogoh ke dalam pinggang baju dan mengeluarkan sebatang ruyung sembilan ruas, terbuat dan rantai perak. Segera ia tertawa aneh dan dengan geram berseru. Anak perempuan tenagamu hebat juga. Awas jangan sampai tanganmu patah ia ayunkan langkah menghampiri molan HWA. Wajah molan HWA tampak pucat dan tubuhnya menggigil ketika mendengar dirinya disebut anak perempuan, hampir dadanya meledak. Dengan cepat ia mencabut pedang terus ditusukan ke arah orang Mongol itu. Sering. Alihapa kebaskan ruyung sembilan ruas? Bagaikan seekor naga bercengkerama di atas laut, ruyung itu pun segera bergemerlapan melibat pedang molan HWA. Cepat si nona turunkan pedangnya, berputar tubuh dan melancarkan jurus cai heng canki atau burung cenderawasih merentang sayap, pedang berubah menjadi segelombang sinar pelangi dan secepat kilat memapas lengan kanan Alihapa. Bagus seru Alihapa, ruyung perak segera diganti dalam gerak putaran dras sehingga mengembangkan ratusan sinar ruyung, menyelubungi tubuh molan HWA. Segera tampak suatu pemandangan yang menyilaukan meta, sinar perak bergemerlapan, diiringi sambaran ruyung yang menderu-deru. Sinar pedang selebat hujan mencurah, memancarkan sinar gemilang yang amat kemilau. Ciliwato dengan siapkan rantai bandulan di tangan, mengikuti pertempuran itu dengan penuh seksama. Setiap saat, ia siap turun tangan membantu kawannya. Tetapi Gin Leong pun diam-diam melewatkan perhatiannya kepada Ciliwato untuk menjaga jangan sampai dia melepaskan senjata gelap kepada molan HWA. Pertempuran makin seru dan dasyat. Molan HWA memiliki kelincahan tubuh yang tinggi dan ilmu pedang yang aneh, Alihapa memiliki tenaga yang gagah perkasa dan ilmu permainan ruyung yang sempurna. Cepat sekali 30 jurus telah berlalu. Keduanya masih tetap berimbang, belum tampak siapa yang lebih unggul. Tiba-tiba Gin Leong teringat kemana kahok tubeng. Mengapa sejak tadi tak kedengaran suaranya? Ketika Gin Leong mengeliarkan pandang, dilihatnya lho tubeng sedang naik ke atas punggung salah seekor kuda hitam, tubuh merebah ke muka. Mulutnya tengah menghembuskan asap dari pipa. Sedang tangan kiri menjamah kepala kuda yang lain, memandang acuh tak acuh ke arah gelanggang. Rupanya dia tak begitu memikirkan tentang si Omoainya yang tengah bertempur seru itu. Melihat Gin Leong memandangnya lho tubeng pun mengangguk tertawa lalu menghembuskan lagi segulung asap tebal. Diam-diam Gin Leong mengeluh dalam hati, pendekar aneh yang sudah tua itu memang aneh tingkah lakunya. Masakan sumuainya bertempur dia malah enak-enak menguasai kedua ekor kuda musuh. Dan memang tak berapa lama kemudian, ia berhasil membuat kedua ekor kuda itu jinak. Tiba-tiba terdengar lengking teriakan nyaring disusul dengan bentak kemarahan. Gin Leong cepat berpaling. Serentak berkobarlah kemarahannya, dengan menggembur keras, ia segera lepaskan sebuah hantaman. Gelombang angin dasyat yang menderu-deru segera menghambur ke arah Kiliwato yang menyerang gelap pada molan HWA dengan rantai gembolannya. Kiliwato berteriak kaget. Cepat ia menarik pulang rantai gembolannya dan terus menggembur keras seraya loncat menghindar sampai dua tombak. Begitu berdiri tegak, ia segera memutar rantai gembolan, menyerang Gin Leong. Pemuda itu hanya tertawa dingin, selekas menggeliatkan tangan kanan, ia sudah mencekal pedang tanduk naga. Tepat pada saat itu terdengarlah jeritan yang ngeri melengking di udara, sebuah benda macam elar perak meluncur ke udara, ternyata ruyung perak dari alihapa telah dibabat mencelat ke udara oleh pedang molan HWA. Tering. Rantai gembolan yang diluncurkan Kiliwato, pun disabat putus oleh pedang tanduk naga, gembolan melayang ke udara dan meluncur ke muka Hok Tuk Beng. Tetapi Hok Tuk Beng diam saja. Begitu gembolan hampir mengenai mukanya, barulah ia gerakan pipanya untuk menyongsong. Tering, gembolan besi itu pun meluncur ke belakang kuda. Karena kaget, kedua ekor kuda berpencar melonjak ke samping. Tiba-tiba Hok Tuk Beng menggembor keras lalu melambung ke udara dan meluncur turun ke jalan. Karena tak mengerti apa yang terjadi. Gin Leong berpaling ah, ternyata kedua orang Mongol tadi telah melarikan diri sekencang-kencangnya. Sedang molan HWA masih tegak berdiri dengan mengulum tawa, ia memandang kedua orang Mongol itu tetapi tak mau mengejar. Hai, budak, apa enak-enak saja engkau hendak pergi teriak seseorang. Ternyata yang berteriak itu Hok Tuk Beng, sambil meluncur dari udara, pipanya yang masih berapi itu dihujamkan ke belakang tengkuk Ciliwato. Karena kesakitan terbakar api, Ciliwato menjerit-jerit dan mempercepat larinya, demikian alihapa. Dengan bercucuran keringat dingin ia lari secepat-cepatnya. Begitu berlari di tanah, Hok Tuk Beng pun tertawa gelak-gelak. Molan HWA segera menghampiri dan melengking marah. Toa Suheng, mengapa engkau gemar membakar tengkuk kepala orang dengan pipamu? Kalau sampai membakar tengkuk orang apakah tidak berbahaya? Hok Tuk Beng tertawa gelak. Ilmu menyorong api kepada tetamu ini sudah berpuluh-puluh tahun kugunakan dan belum pernah membakar tengkuk orang. Kemudian ia berganti nada serius, terhadap manusia yang kasar dan liar semacam mereka, harus digunakan care untuk mematahkan kesombongannya. Sedikit menyuruh mereka merasa sakit pada kulit rasanya tidak menjadi soal jangan sampai melukai atau membunuh jiwanya. Kau harus memberi kesempatan agar mereka mau sadar. Sejenak memandang kepada kedua orang Mongol itu, Hok Tuk Beng melanjutkan pula. Sudah tentu terhadap manusia yang kejam dan jahat, tak boleh diberi ampun. Habis berkata pipanya menjulai ke tanah dan serentak terdengarlah rentetan bunyi mendesis. Salju yang menutup tanah pun telah luluh. Gin Leong dan Molan Hwa tertawa geli, setiap kali Toa Suheng melancarkan ilmu menyongsong api kepada ketamu, orang tentu akan lari tunggang-langgang, kata Molan Hwa. Hok Tuk Beng tertawa gelak-gelak tiba-tiba dari jauh terdengar segelombang ringkik kuda yang nyaring dan panjang. Ah, ternyata kedua ekor kuda hitam itu berada pada jarak seratusan tombak. Kedua binatang itu ternyata tak mau menyusul tuannya yang melarikan diri. Hok, kedua manusia kasar itu tak mau lagi dengan kudanya. Hok Tuk Beng tertawa, memandang ke arah kedua orang Mongol yang sudah beberapa li jauhnya itu. Dia berkata pula, ah kita terpaksa harus mengembalikan kepada mereka lagi. Habis berkata dia terus songsongkan pipanya kepada kuda itu seraya bersuit. Entah bagaimana kedua ekor kuda itu meringkik keras dan lari pesat menghampiri. Begitu Hok Tuk Beng mengangkat pipanya ke atas, kedua kuda itu pun lambatkan larinya. Ketika tiba di tempat Hok Tuk Beng kedua binatang itu berputar dua kali mengitari Hok Tuk Beng lalu berhenti di depannya. Hok Tuk Beng menyarungkan pipa ke belakang tengkuknya lalu pelahan-lahan mengelus elus leher kuda itu. Kedua itu tampak jinak dan menurut sekali. Gin Leong ingin juga meniru ia mengajak molan HWA untuk mengelus elus leher kuda yang seekor tetapi si nona takut. Siaw Moai, jangan takut, masak jangan memegang pantatnya, kuda itu takkan menyepakmu, seru Hok Tuk Beng. Ia memberikan kuda hitam yang keempat kakinya putih kepada molan HWA dan kuda yang hitam mulut kepada Gin Leong, serunya. Cobalah kalian mengelus elus, kalau sudah dikembalikan pada yang empunya, kalian tak mempunyai kesempatan lagi. Kedua anak muda itu memberanikan diri untuk mengelus elus kuda tegar itu. Loh koko, mereka sudah tak kelihatan bayangannya lagi, kita harus lekas mengejar supaya jangan kehilangan jejak mereka. Jangan khawatir, Hok Tuk Beng tertawa, tak sampai seperempat jam mereka tentu dapat tersusul. Kemudian ia menerangkan bahwa kuda hitam berkaki putih itu disebut Ohun Ke Suat atau wawan hitam menutup salju, sedang kuda hitam mulus disebut Ohyan Ma atau kuda hangus hitam. Kedua kuda itu merupakan kuda yang jarang terdapat di antara ratusan ribu kuda. Larinya cepat dan tenang. Duduk di punggung mereka dengan membawa cawan berisi air, airnya takkan menumpah, kata Hok Tuk Beng. Ah, sayang sebagus ini jatuh di tangan manusia yang tolol, seru molan HWA. Eh, jangan memandang rendah kepada kedua orang Mongol itu, seru Hok Tuk Beng. Menilik mereka tentu tersohor tokoh Lankat, kepala penternakan, di daerah Padang Taiwo. Tokoh silat kelas satu dewasa ini, tak mudah untuk mengalahkan mereka berdua. Saat itu Gin Leong tak mempunyai selera lagi untuk mendengarkan ocahan Hok Tuk Beng. Melihat matahari sudah berada di tengah suatu tanda kalau sudah tengah hari, ia gelisah. Siaw Heng Teh, apa engkau khawatir tak dapat menyusul kedua orang Mongol itu tegur Hok Tuk Beng? Bukan, sahut Gin Leong, yang ku cemaskan kalau Leong Lilo Ciam Pua sudah pergi dari kota kecil itu. Baik, mari kita berangkat, kata Hok Tuk Beng. Kalian boleh masing-masing naik kedua ekor kuda itu dan aku akan mengikuti dari belakang. Gin Leong masih meragu. Tiba-tiba Molan Hwa sudah loncat ke atas punggung salah seekor kuda dan entah dengan gerak bagaimana, Hok Tuk Beng pun sudah melambung dan berdiri di atas pantat kuda hitam kaki putih atau kuda Gin Hun Kishwat. Terpaksa Gin Leong pun terus menceplak kuda yang seekor. Hok Tuk Beng memutar pipa dan berseru pelahan maka kedua ekor kuda itu pun terus lari. Di atas kuda, Gin Leong masih gelisah, apakah ia dapat menyusul kedua orang Mongol dan apakah Leong Lilo Ciam Pua apakah masih berada dalam kota? Pikirnya, apabila bertemu dengan Ban Hang Leong Li, tentu ia dapat mengetahui siapakah pembunuh suhunya itu. Begitu pula tentang kawanan paderi jahat dan pertempuran dalam gua itu, tentu akan jelas semua. Ah, tititi, hu tiba-tiba terdengar Hok Tuk Beng berseru keras dan pada lain kejap kuda hitam kaki putih yang dinaiki molan HWA secepat angin telah melampau kuda Gin Leong, padahal kuda hitam kaki putih itu pantatnya memuat Hok Tuk Beng yang berdiri jejak. Gin Leong terkejut cepat ia menekan kendali kudanya dan kuda hitam mulus itu pun segera meluncur pesat melampaui kuda hitam kaki putih. Molan HWA menjerit-jerit memerintahkan kudanya supaya mengejar kuda hitam mulus, melihat perlombaan itu, Hok Tuk Beng pun tertawa gembira. Saat itu di sebelah depan terbentang sebuah hutan lebat, Gin Leong seperti terbang rasanya, ketika berpaling dilihatnya molan HWA tertinggal tiga puluhan tombak di belakang walaupun mengerti ilmu naik kuda dan sudah beberapa kali naik kuda tetapi belum pernah ia naik kuda yang sepesat tangin itu cepatnya. Setelah melintasi hutan ternyata di jalan sebelah muka, bayangan Ali Hapa dan Ciliwato tak tampak lagi. Segera ia lambatkan kudanya, tiba-tiba kuda hitam kaki putih dari Moloh HWA sudah melampauinya. Hok Tuk Beng enjot tubuhnya bergeliatan di udara dan melayang turun di atas pantat kuda Gin Leong. Siau Heng Teh, kepraklah kudamu seru Hok Tuk Beng. Mengapa kedua orang itu tak tampak tanya Gin Leong? Nanti kita bicara lagi di kota, memang gerak-gerak kedua orang itu luar biasa, sahut Hok Tuk Beng. Begitu tiba di pinggir kota, agar jangan mengejutkan orang, Hok Tuk Beng pun loncat turun, Gin Leong dan Moloh Hwa pun mengikuti kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju ke tengah kota. Kota itu tak berapa besar, jalannya cukup lebar dan penuh dengan ruang-rumah penduduk. Selain kaum pedagang, juga tak sedikit orang-orang persilatan yang berjalan. Lokoko, dimanakah hengkau melihat Leong Li Ciampu? Tanda tanya-tanya Gin Leong. Di hotel itu, kata Hok Tuk Beng Seraya menunjuk sebuah rumah penginapan. Rumah penginapan itu satu-satunya hotel di kota itu. Bangunannya terdiri dua tingkat. Dari diloteng atau tingkat kedua dari rumah makan itu tampak suara orang tertawa dan bicara dengan gembira. Macam sedang menghadiri suatu perjamuan makan. Biasanya yang tiba di kota kecil ini hanya pedagang-pedagang. Tetapi sejak munculnya si orang tua membawa kaca wasiat itu, banyaklah kaum peralatan yang datang ke sini, kata Lok Tuk Beng. Pada saat Gin Leong keliarkan pandang mata, ia memang memperhatikan bahwa di antara beberapa orang yang tengah memandang kepadanya itu adalah orang-orang yang pernah dilihatnya berada di tanah lapang sekeliling rumah pondok di hutan itu. Toa Su Heng, kita cari kamar yang tersendiri sajalah, kata Molan Hwa, di atas loteng terlalu berisik sekali. Begitu tiba di muka rumah penginapan itu, dua orang pelayan segera menyambut. Yang seorang menuntun kedua ekor kuda hitam mereka terus hendak dibawa ke istal kuda. Dan yang seorang segera memberi hormat kepada Lok Tuk Beng. Loh ya, mau minum arak atau ingin bermalam di sini? Tanyanya, ada kamar besar, tanya Lok Tuk Beng. Jongos itu mengatakan ada dan lalu membawa ketiga tetamu menuju ke sebuah kamar besar. Lok Tuk Beng setuju. Tak lama kemudian seorang jongos mengantar minuman teh. Bung, apakah ada dua orang tinggi besar, mengenakan pakaian kulit warna hitam, berkopiah warna hitam yang menginap di sini? Tanya Lok Tuk Beng. Jongos menyatakan tak ada. Lok Tuk Beng heran dan memandang Gin Leong serta molan HWA dengan pandang bertanya. Tolong tanya, kata Gin Leong kepada Jongos itu pula, apakah ada seorang ngona berpakaian warna merah, umur lebih kurang 26-27 tahun yang datang kemari? Ya, ada, ada, kata Jongos. Dia tinggal di kamar mana Gin Leong cepat mendesat. Semalam lihiap, pendekar wanita, baju merah itu tinggal di kamar sebelah. Setelah makan malam dia terus pergi. Gin Leong kecewa sekali, Hok Tuk Beng segera minta Jongos itu membawakan hidangan. Sesaat kemudian Jongos itu pergi maka bertanialah Hok Tuk Beng kepada Gin Leong. Siaong Heng Teh apakah engkau tak menuduh bahwa yang membunuh suhumu itu Bang Hang Leong Li sendiri? Tidak, Bang Hang Leong Li lociampu tentu takkan berbuat begitu. Tetapi mengapa dia begitu terburu-buru sekali sampai menyewa hotel hanya makan terus pergi? Gin Leong menerangkan, Leong Li Ciampu pernah mengatakan kepadaku bahwa dia harus menempuh perjalanan siang malam. Adik engkau pernah melihatnya molan HWA terkejut. Bukan saja pernah melihat bahwa Siaong Heng Teh ini pernah menerima pelajaran silat dari dia, tukas Hok Tuk Beng. Hai, bagaimana to'a suheng tau molan HWA makin heran? Hok Tuk Beng tertawa gelak-gelak, serunya, tadi sewaktu turun tangan, apa engkau tak melihat aku telah gagal menyambar tangan Siaong Heng Teh, karena Siaong Heng Teh menggunakan gerak Leong Li Biao. Pada saat itu Jong Os pun datang membawa hidangan mereka bertiga segera menyantapnya. Molan HWA sibuk melayani, menuangkan arak untuk to'a suheng dan Gin Leong. Dia sendiri pun minum juga. Setelah habis dua cawan, tampak pipinya kemerah-merahan seperti bunga mawar, bibir makin segar dan sepasang bola matanya tampak bersinar, nona itu makin bertambah cantik sekali. Gin Leong terlongong-longong. Melihat dirinya dipandang oleh anak muda itu, molan HWA tundukkan kepala. Hatinya amat bersuka cita. Rupanya Gin Leong menyadari bahwa perbuatannya itu kurang senonoh, maka dia pun segera beralih memandang Hok Tuk Beng. Hok Tuk Beng tengah menggerogoti sebuah paha ayam panggang. Dia tak mengacuhkan apa-apa lagi. Tiba-tiba terdengar derap langkah orang bergegas menuju ke dalam kamar sebelah. Berat, terdengar suara meja ditampar. Bagaimana, mengapa kalian begitu cepat sudah kembali seru seseorang dari kamar sebelah? Seorang lelaki bernada kasar menyahut marah, ketika kami pergi, rumah kecil itu sudah kosong, orangnya sudah pergi. Huh, kemarin sore masih kudengar orang mengatakan bahwa di tempat itu penuh dikerumuni orang, kata orang yang pertama tadi. Orang yang bernada kasar, menyahut, memang benar tetapi mereka tinggal mayat yang berserahkan di sana-sini. Hai, siapa saja mereka itu lelaki bernada kasar itu menerangkan, pengemis jahat kaki telanjang jenggot terbang, nenek buta tongkat burung hong, pada Rihoa, lima ular berbisa, kuku Garuda, seorang imam tua dan masih terdapat pula seorang kakek tua. Berhenti sebentar, ia berkata pula dengan gotoh, mari kita pergi, mereka sudah menunggumu di luar hotel. Terdengar langkah kaki orang bergegas keluar dari kamar dan tidak lama lenyap di halaman. Mendengar nama pengemis kaki telanjang dan pada Rigemuk yang ikut terkapar sebagai mayat, serem tak teringatlah Gin Leong akan imam jenggot indah yang berwibawa itu. Lokoko, apakah kenal dengan seorang tuti yang yang wajahnya mirip seorang dewa segera ia bertanya kepada Hok Tu Beng. Coba terangkan imam itu, kata Hok Tu Beng. Setelah mendengar keterangan dari Gin Leong, Hok Tu Beng tertawa gelak-gelak, serunya. Ho sungguh tak kira kalau imam hidung kerbau itu juga tergerak nafsunya, dari ribuan li dan melintasi gunung. Menyeberang laut, dia perlukan juga datang ke tiang pekasan. Lokoko, siapakah lo tiang itu? Sambil mengelus-elus jenggot, Hok Tu Beng menatap Gin Leong, serunya. Siaw Heng Te, pernahkah engkau mendengar tentang keempat tokoh bulim suik? Gin Leong mengangguk. Suhu pernah menceritakan kepadaku, katanya, keempat bulim suik dan Lokoko bertiga suatia. Siam Yew itu merupakan tujuh tokoh dunia persilatan yang disebut Tih Iwe Jit Ki. Hok Tu Beng terbahak-bahak, ah, hal itu sudah usang sesungguhnya aku tak layak termasuk dalam Jit Ki, tujuh tokohaneh, itu. Toa Su Heng, imam itu apakah bukan yang Toa Su Heng katakan sebagai hun hoto tiang dari pulau Hang Leitu itu? Tanda tanyalan Hwe A menukas. Siapa lagi kalau bukan imam hidung kerbau itu, Hok Tu Beng mengangguk. Adakah Lokoko pernah bertemu dengan Tian Lam Jigi? Tanda tanya. Hok Tu Beng tersenyum, mungkin tak berjodoh karena. Sudah dua kali aku keselaran tetapi tak pernah berjumpa dengan kedua tokoh sakti dari Tian Lam itu. Gin Leong kerutkan dahi, Lokoko, apakah engkau tak menganggap bahwa kakek yang membawa kaca wasiat itu bukan salah seorang dari Tian Lam Jigi? Hok Tu Beng merenung sejenak, sukar untuk mengatakan secara pasti, katanya sesaat kemudian, tetapi peristiwa itu sudah menggemparkan dunia persilatan. Kurasa peristiwa itu tentu akan segera terungkap. Kemudian ia menanyakan apakah Gin Leong dan Lan Hwe A sudah selesai makan. Baik, mari kita segera mencari kedua kutu busuk itu, kata Lok Tu Beng setelah kedua anak muda itu mengangguk. Segera mereka bertiga keluar dari kamar seorang jongos segera menyambut dan menanyakan apakah ketiga tetamu itu hendak keluar jalan-jalan. Hari masih sore, kita akan melanjutkan perjalanan lagi, sahut Lok Tu Beng. Kemudian ia membayar kening dan ongkos memberi makan kedua kuda. Pada saat mereka bertiga baik kuda, tiba-tiba Jongos bergegas keluar menghampiri Hok Tu Beng. Tuon, kedua kawan Tuon itu sudah berlalu, kata Jongos itu. Siapa Lok Tu Beng heran? Yang Tuon tanyakan kedua tetamu tinggi besar, memakai jubah dan kopiah kulit, mece besar dan mulut lebar tadi. Melihat gerak gerik si Jongos, Hok Tu Beng tertawa, sehingga Jongos itu melongo. Kemana kah perginya kedua orang itu tegur Lan Hwe A? Ke barat sana si Jongos menunjukkan jarinya ke barat. Hayo kita berangkat, seru Hok Tu Beng setelah mengaturkan terima kasih kepada Jongos itu. Banyak sekali orang persilatan yang datang dan pergi dari kota itu. Setiba di luar kota, Hok Tu Beng berpaling dan hendak bicara tetapi ketika melihat wajah Gin Leong dan Lan Hwe A mengerut kegelisahan, ia tahu apa yang dipikirkan kedua anak muda itu. Siao Heng Teh, seru Hok Tu Beng tertawa, jangan khawatir kalau tak dapat mengejar Leong Iilo Chiampo itu, setiap orang yang hendak menuju ke selatan, tentu harus berhenti di teluk Thailian menunggu perahu, kalau kita agak cepat berjalan, kemungkinan kita dapat tiba lebih dulu di sana. Kemudian Hok Tu Beng berkata pula kepada Gin Leong, kalau Ban Hang Leong Li tak berada di Thailian, akan kuminta Tachimu untuk menemani engkau ke Kang Lam. Mendengar itu Lan Hwe A tertawa gembira, kebalikannya diam-diam Gin Leong kerutkan dahi. Adik, mari kita melanjutkan perjalanan lagi, katalan Hwe Asraya loncat ke punggung kudanya. Gin Leong pun juga loncat ke atas kudanya, sedangkan Hok Tu Beng pun sudah berdiri di pantat kuda. Kedua kuda tegar itu segera mencongklang pesat, tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari belakang, ketika berpaling dilihatnya berpuluh-puluh orang persilatan yang menunggang kuda, menerobos keluar dari kota, mereka berteriak-teriak hendak menangkap pencuri kuda. Di jalan itu tiada tampak lain orang lagi kecuali Gin Leong bertiga, sudah tentu dia marah mendengar teriakan kawanan penunggang kuda itu, ia hentikan kudanya, melihat itu Lan Hwe pun hentikan kuda dan berputar ke belakang. Tiba-tiba terdengar desing tajam dari sebatang anak panah pertanyaan yang meluncur ke udara. Melihat itu Sok Tu Beng tertawa, katanya kepada Gin Leong. Siau Heng Teh, mereka adalah anak buah dari macan tertawa Oh Tian Pa dari gunung Tian Po San. Berhati-hatilah dengan Kau Kin Tiang Pian, cambuk dari urat naga, mereka. Waktu memandang dengan penuh perhatian, Gin Leong memang melihat berpuluh kawanan penunggang kuda itu masing-masing mencekal sebatang cambuk sepanjang satu tombak lebih. Saat itu kawanan penunggang kuda membentuk diri dalam bentuk seperti busur, dan lari kencang menyerbu ke arah Gin Leong bertiga. Sambil berdiri di atas pantat kuda hitam mulus, Ho Tu Beng melambaikan pipa ke udara dan berseru nyaring. Saudara dari markas Som Lim Sei, dengarkanlah. Aku Ho Tu Beng, suruhlah pemimpin barisanmu tampil bicara dengan aku. Saat itu kawanan penunggang kuda hanya terpisah dua puluhan tombak, tampaknya mereka tak mempunyai pemimpin. Melihat itu Gin Leong dan Lan Hwa segera mencabut pedang. Tetapi saat itu berpuluh-puluh penunggang kuda sudah mengepung, wajah mereka memberingas dan serempak mengayunkan cambuknya ke arah Gin Leong bertiga. Tering, tering, tering titik dengan tangkas Gin Leong dan Lan Hwa segera memutar pedang untuk membabat berpuluh-puluh cambuk itu. Ketika beradu dengan pedang, Tanduk naga, berpuluh-puluh kau kinti yang pian atau cambuk urat naga berhamburan putus. Sedang Ho Tu Beng dengan tertawa gelak-gelak mengayunkan pipanya untuk menyapu serangan cambuk. Terdengar pekik jeritan kejut dan kesakitan dari berpuluh-puluh penunggang kuda itu ketika cambuk mereka terlempar jatuh, dan menyusul terdengar beberapa tubuh mereka terjungkal dari kuda. Kembali dari arah kota kecil itu mengemuruh suara kuda berlari, hampir seratus penunggang kuda menerobos keluar dan mencongklang pesat. Dua ekor kuda berbulu hijau dan merah, dan berada paling depan dinaiki oleh sepasang lelaki perempuan yang mengenakan pakaian ringkas atau pakaian orang persilatan warna kuning emas. Di belakang kedua orang itu, empat lelaki berpakaian warna putih perak menunggang empat ekor kuda putih. Rupanya keenam penunggang kuda itulah yang menjadi pemimpin dari barisan kuda yang jumlahnya hampir seratus ekor. Melihat itu Sok Tu Beng bahkan tertawa gelap-gelap dan berseru, Hai, berhentilah kalian, lihatlah pemimpin kalian suami istri telah datang. Sambil berkata Sok Tu Beng ayunkan pipanya dan rubuhlah seorang lawannya lagi, terjungkal jatuh dan kudanya. Berpuluh-puluh penunggang kuda yang menyerang Gin Leong bertiga itu, sesungguhnya sudah kewalahan. Melihat Sayacu atau pemimpin mereka datang, timbulah semangatnya lagi. Yang sudah kehilangan cambuk, berteriak-teriak memberi bantuan semangat kepada kawan-kawannya yang masih mencekal cambuk, serangan mereka pun makin gencar. Tering, tering, tering. Terdengar dering benda keras beradu. Gin Leong terkejut dan berpaling. Dilihatnya seorang lelaki tua bermata bundar bibir tipis, pakaian compang-camping, tengah mengobat-abitkan sebatang tongkat bambu-ulung, menghantam kawanan penunggang kuda yang tengah menyerang Gin Leong bertiga. Seketika gemparlah kawanan penunggang kuda. Mereka menjerit dan memekik, berhamburan menyingkir pergi. Hang Koko, orang-orang itu memang menjengkelkan sekali. Hajarlah mereka tiba-tiba terdengar lan Hwa berseru. Gin Leong terkejut. Segera ia mengetahui bahwa lelaki tua yang berpakaian seperti pengemis itu adalah Hang Tian Siu atau si gila yang bergelar gengjo hui hang atau terbang di atas rumput. Hok Tu Beng tertawa gelak-gelak, Serunya, gila, jangan keliwat keras yang memukul, Tuh Oh Tian Pa sudah datang. Tepat pada saat itu terdengarlah suara seseorang berseru gotoh. Harap lo Ciam Pua berdua suka berhenti. Wampua Oh Tian Pa akan mengaturkan maaf. Suara itu diserempaki dengan tibanya dua penunggang kuda, Oh Tian Pa yang bergelar Siao Bin Hao atau si macan tertawa, bertubuh tinggi besar dan mengenakan pakaian kuning emas. Alisnya tebal, metu besar, wajah empat persegi, kulitnya putih bersih tiada tumbuh kumis. Seorang yang memberi kesan baik. Isteri dari Oh Tian Pa bernama Tok Nyo Nyo atau wanita beracun, mengenakan pakaian kuning emas dan membawa pedang emas wajahnya cantik. Sedang keempat ekor kuda putih yang mengiring di belakang, masih berada tiga puluhan tombak jauhnya, seratus ekor barisan kuda itu, berhenti dan berjajar-jajar. Begitu tiba di hadapan Ho Tu Beng dan Hang Tian So Ha, suami istri Oh Tian Pa segera loncat turun dari kudanya. Gin Leong dan Lan Hua pun menyimpan pedang lalu turun dari kuda dan berdiri di belakang kedua jago tua. Wampua suami istri Oh Tian Pa dan Pik Li Hoa mengaturkan hormat kepada Lo Ciam Pua berdua, entah anak buah kami melakukan kesalahan apa terhadap Lo Ciam Pua berdua, wampua mohonkan maaf. Mendengar pemimpinnya minta maaf, kawanan penunggang kuda itu sering tak berjongkok di tanah dan minta ampun kepada kedua pemimpin mereka. Ah, Oh Say Chu terlalu merendah diri, kata Lo Tu Beng, peristiwa ini hanya suatu kesalahan faham saja. Oh Tian Pa, jangan pura-pura tak tahu, cepat Hang Tian Soh menukas, anak buahmu hendak merebut kedua ekor kuda dari setan asap dan adik perempuannya. Melihat gelagat kurang baik, cepat-cepat Lo Tu Beng memukulkan pipanya ke tongkat bambu ulung Hang Tian Soh. Mengapa sih gila terkejut? Hang Koko, Kedua ekor kuda ini kemungkinan memang milik mereka, cepatlan Hwa mendahului. Sekalipun kuda mereka tetapi mengapa mereka begitu ngotot turun gunung mengejar sampai kemari tukas Hang Tian Soh. Gin Leong kerutkan dahi, ia merasa Hang Tian Soh itu lebih gila lagi wataknya dari Ho Tu Beng. Tetapi ternyata bukan saja tak marah, kebalikannya Oh Tian Pa dan Pik Li Hoa tertawa. Kemudian Oh Tian Pa membenta anak buahnya yang masih bersimpuh di tanah itu suruh mereka lekas menggabung dalam barisannya berpuluh-puluh penunggang kuda tadi, pun segera berbangkit dan menuntun kudanya menuju ke dalam barisan. Sungguh berwibawa. Sungguh menyeramkan seru Hang Tian Soh. Macan tertawa hanya ganda tertawa dan mengucapkan beberapa kata merendah. Kemudian ia memandang ke arah kedua kuda dari Gin Leong dan Lan Hwa. Gin Leong tahu bahwa kedua ekor kuda hitam mulus dan hitam berkaki putih itu sebenarnya milik Oh Tian Pa yang dicuri oleh kedua orang Mongol tadi. Maka segera ia mengatakan kepada Ho Tu Beng supaya kuda itu dikembalikan saja kepada Oh Tian Pa. Ho Tu Beng setuju tetapi Lan Hwa menentang, Salah mereka mengapa sampai dicuri orang, dan kita mengambilnya dari pencuri itu. Tiba-tiba Hang Tian Soh deliki mata. Apa? Kalau memang kita merampas dari pencuri itu, kuda itu milik kitalah. Tok Mo Chu atau wanita berbisa pikli Hoa agaknya mempunyai kesan baik terhadap Molan Hwa, maka berkatalah ia kepada suaminya. Karena Nona itu merebut dari si pencuri kuda, biarlah kuda itu diambinya. Oh Tian Pa setuju dan menyerahkan kuda itu kepada Gin Leong serta Lan Hwa, Lan Hwa memandang pikli Hoa dengan tertawa. Dihadiahkan atau diberi sama saja, Laksiao Muai sudah bosan, Akulah yang akan mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya, Kembali Hang Tian Soh menyeletuk. Pun Ho Tu Beng juga menambahkan bahwa apabila urusan sudah selesai, Kedua kuda itu tentu akan dikembalikan lagi kepada Oh Tian Pa. Setelah peristiwa itu selesai, Oh Tian Pa minta agar Ho Tu Beng bertempat singgah di markas gunung Tian Po San. Tetapi Ho Tu Beng mengatakan lain kali saja. Oh Tian Pa pun membawa anak buahnya pulang ke gunung. Ho Tu Beng memperkenalkan Gin Leong kepada Hang Tian Soh. Gin Leong memberi hormat kepada kakek gila itu. Melihat Gin Leong seorang pemuda cakap dan gagah, Kemudian memandang ke arah Lan Hwa, Hang Tian Soh pun tertawa gembira. Aha, Siao Heng Te ibarat mustika dari dalam telaga dan Siao Mo Ai sebagai mutiara dari dalam laut, sungguh merupakan pasangan yang serasi sekali, Hang Tian Soh menyeletuk lagi. Melihat si gila itu hendak mengoceh tak keruan, cepat-cepat lo Tu Beng menukas. Gila, tahukah hengkau bahwa guru dari Siao Heng Te ini tokoh angkatan muda yang kepandainya lebih tinggi dari kita berdua? Siapa? Pelajar berwajah Kemalak Yong Chuhun. Hang Tian Soh agak terbeliak kaget dan memandang Gin Leong lekat, tiba-tiba ia teringat sesuatu, serunya. Setan asap, semalam aku bertemu dengan Ban Hang Leong Li yang tergila-gila pada Kiong Chuhun itu. Di mana serentak Gin Leong berseru. Hang Tian Soh kerudahi, ia heran mengapa Gin Leong begitu tegang, Ho Tu Beng segera menerangkan. Siao Heng Te hendak mencari Ban Hang Leong Li. Huh, kalau mau kejar, cepat-cepat sajalah, Buddha itu luar biasa ilmu gingkangnya. Hang Koko, di manakah hengkau berjumpa dengan Leong Li Lo Chiampo itu Gin Leong makin tegang. Dia tengah berlari sekencang-kencangnya. Heran, mengapa dia menempuh perjalanan pada waktu tengah malam, berhenti sejenak, Hang Tian Soh melanjutkan pula. Asal sebelum matahari terbenam engkau dapat mencapai Hang Xia, mungkin engkau dapat mengejar Ban Hang Leong Li. Saat itu matahari sudah condong ke barat Glin Leong makin gelisah. Toa Su Heng, mari kita berangkat serulan HWA. Kalau mau berangkat, silahkan berangkat dulu. Aku dan setan Arak berjanji pada Toa Su Hengmu untuk bertemu di sini, sahut Hang Tian Soh. Hock Tu Beng pun mengatakan bahwa setelah urusan selesai, ia bersama Hang Tian Soh tentu segera menyusul. Di sepanjang jalan, tinggalkan tanda rahasia pipa emas. Atau tanda tongkat pemukul anjing itu juga boleh. Hang Tian Soh menyelutuk, bukankah seratus orang yang melihat diriku tentu akan mengatakan kalau aku seorang tukang peminta nasi. Diam-diam memolan HWA Girang karena kedua tokoh itu tak ikut pergi, demikian keduanya segera naik kedua ekor kuda hitam, dalam waktu yang singkat mereka sudah melintasi sebuah daerah pegunungan salju. Sejam kemudian mereka sudah melalui beberapa desa dan saat itu di sebelah depan tampak jalan besar yang menuju ke kota Hang Xia. Penuh orang berjalan di jalan besar itu. Kebanyakan mereka adalah pedagang-pedagang. Saat itu matahari sudah condong ke arah barisan puncak gunung di sebelah barat. Adik, tahukah hengkau gunung apa itu tanya Lan HWA. Sambil memandang ke gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, Gi Leong gelengkan kepala, mengatakan tak tahu. Lan HWA kerutkan dahi. Dia heran mengapa Gi Leong tak tahu apa-apa sama sekali. Bagaimana akan mencari orang ke Kang Lam yang begitu luas? Itulah puncak motian nih. Benggolan kaum hitam di luar perbatasan yakni ketujuh saudara Tio, bersarang di gunung itu, Lan HWA menerangkan. Adik, pelahan dulu, Sesaat kemudian Lan HWA berseru ketika melihat pada jarak Satuli di sebelah muka tampak mendatangi belasan penunggang kuda yang berpakaian seperti orang persilatan. Karena debu amat tebal maka sukar diketahui wajah mereka. Rupanya kawanan penunggang kuda itu tahu juga akan Gi Leong dan Lan HWA. Penunggang kuda yang menjadi pemimpin rombongan itu segera hentikan kudanya. Dan saat itu Gi Leong pun sudah tiba di depan mereka. Tanpa berkata apa-apa, seorang penunggang kuda menerobos dari rombongannya dan terus lepaskan pukulan jarak jauh ke arah Gi Leong. Sudah tentu pemuda itu terkejut dan cepat condongkan kepala kudanya lalu balas menghantam. Boom! Terdengar dengus orang tertahan, orang itu dibawa mundur oleh kudanya dan terpelanting jatuh ke tanah, berguling-guling dan menjerit-jerit. Rombongan penunggang kuda itu pun cepat mencabut senjatanya hendak menyerang. Tetapi kuda hitam kaki putih dari Lan HWA tiba-tiba meringkik berloncatan melingkar-lingkar dengan garang sekali. Belasan ekor kuda dari rombongan itu terkejut dan meringkik ketakutan lalu lari berserabutan keempat penjuru. Tetapi sebagai gantinya, Gi Leong dan Lan HWA segera melihat seorang penunggang kuda melintang di tengah jalan. Penunggangnya seorang lelaki berwajah hitam. Mukanya penuh berwok, hidung dan mulut besar, alis tebal menaungi sepasang metu yang bundar besar. Orang itu dingin-dingin memandang kedua anak. Adik, dia adalah Bong Kim Kong Tio Tik Lok, jago nomor empat dari ketujuh saudara Tio, bisiklan HWA. Tiba-tiba dari samping kanan dan kiri terdengar teriakan gempar dan menyusul rombongan penunggang kuda tadi segera mengepung Gi Leong, Lan HWA dan Bong Kim Kong. Gi Leong makin gelisah, dia hendak cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Tak mau dia terlihat dalam pertempuran yang tak berverguna itu. Minggirlah serunya seraya mencongklangkan kuda menerjang Bong Kim Kong dan ayunkan tangan kanannya menghantam. Bong Kim Kong atau malaikat buas Tio Tik Lok tertawa gelap-gelap ia kepitkan kedua kakinya ke perut kuda dan melambungkan kuda itu loncat sampai satu tombak tingginya lalu ayunkan tongkat longyapang menghantam pantat kuda Gi Leong. Pukulannya luput, Gi Leong terkejut. Cepat ia memacu kudanya loncat ke muka. Melihat Gi Leong terancam bahaya, Lan HWA pun segera membalutkan pedangnya ke pinggang malaikat buas, tetapi jago keempat dari tujuh saudara Tio itu tertawa keras, lintangkan kuda seraya balikan tongkatnya ke pinggang nona itu. Budak, karena engkau tahu namaku, maka serangan ini takkan mencabut nyawamu. Lan HWA pun terkejut karena serangannya gagal. Cepat ia menyadari bahwa ketujuh penjahat dan gunung Motiania itu memang pandai sekali bertempur dengan menunggang kuda. Kalau mau menundukan malaikat buas, lebih dahulu harus memaksanya turun dari kuda. Begitu tongkat long, ya, pang tibu, nona itu pun loncat turun ke tanah. Segulung sinar merah berkelebat membabat kaki depan dari kuda Bong Kim Kong. Bong Kim Kong menjerit kaget, menarik kendali sehingga kuda berdiri tegak menjulangkan kaki depannya ke atas, lalu dengan jurus menjolok bulan di dasar laut, Bong Kim Kong menyodokkan tongkat ke pedang Lan HWA. Melihat babatannya tak berhasil Lan HWA marah sekali, ia memutar pedang untuk memapasi kulengan kanan lawan. Bong Kim Kong terkejut dan tegakan lagi tubuhnya. Kudanya ikut berputar-putar sehingga menghampiri ke tempat ke Gin Leong. Hayo, engkau pun harus turun tiba-tiba Bong Kim Kong membentak dan menyapukan tongkatnya ke tubuh Gin Leong. Wut pemuda itu ayun tubuhnya melambung ke udara sampai beberapa tombak, sambil bergeliatan di udara ia berseru, taci, menyingkirlah agak jauh. Serempak dengan teriakan itu segulung sinar merah yang menyilaukan mati segera berhamburan memancar di udara, belasan rombongan penunggang kuda begitu melihat sinar itu sering tak memekik keras. Bong Kim Kong pucat seketika, ia tak sempat berbuat apa-apa lagi kecuali buang tubuh berguling jatuh dari kudanya. Gin Leong tak mau melukai kuda orang, ia loncat turun dari kudanya, melihat itu dengan menggerung keras, Bong Kim Kong loncat menghantamkan tongkat Long Yapang ke arah kepala Gin Leong. Baru saja kaki Chin Leong menginjak tanah atau tahu-tahu kepalanya sudah terancam ia marah sekali, dengan sebuah gerak berputar, ia sudah menyelinap di samping Bong Kim Kong lalu secepat kilat membabatkan pedang tanduk naga ke lengan orang. Serasa terbanglah semangat Bong Kim Kong melihat gerak yang luar biasa dari anak muda itu. Cepat ia lepaskan Long Yapang lalu enjot tubuhnya sampai 2-3 meter ke belakang, dan karena khawatir pemuda itu akan menyerangnya lagi maka lebih dahulu ia songsongkan kedua tangannya ke arah Gin Leong. Gin Leong makin panas, ia balas menghantam dengan tangan kiri, bum titik. Debu berhamburan angin menderu-deru dan tubuh pun tertatih-tatih, Bong Kim Kong Tio Tik Lok, jago nomor 4 dari persaudaraan Tio yang menguasai gunung Motian Nia, saat itu terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang dan jatuhlah ia terduduk di tanah ia gagal untuk menguasai keseimbangan tubuhnya. Serentak terdengarlah peke kejut dari belasan anak buah Bong Kim Kong yang serempak mengangkat senjata masing-masing. Tetapi tak seorang pun yang berani menolong Bong Kim Kong karena tempat Bong Kim Kong duduk di tanah itu hanya terpisah 2 meter dari molan HWA yang tegak berdiri sambil lintangkan pedangnya. Tampak jago keempat dari persaudaraan Tio itu duduk lunglai di tanah dan pejamkan matu menunggu ajal. Melihat sikap berpuluh anak buah Bong Kim Kong yang memberingas itu, marahlah Lan HWA ia merasa terhina. Karena dipandang oleh belasan anak buah Bong Kim Kong. Dia menafsirkan pandang matu anak buah Bong Kim Kong itu menuduh bahwa ia, Lan HWA, seorang nona yang licik dan curang karena hendak membunuh seorang lawan yang sudah tak berdaya. Huh, ia mendengu selalu masukkan pedangnya ke dalam sarung dan sekali menggeliat ia sudah tiba di samping Gin Leong. Gin Leong pun sarungkan pedang dan mengajak nona itu segera melanjutkan perjalanan lagi. Keduanya segera loncat ke kuda masing-masing, tetapi baru hendak melarikan kudanya, tiba-tiba belasan anak buah Bong Kim Kong itu bersorak-sorai dengan gembira. Ketika Gin Leong dan Lan HWA memandang ke depan, ternyata lebih kurang dua li jauhnya tampak berpuluh-puluh penunggang kuda tengah mencongklang cepat sekali. Orang yang sedang berada di jalanan, buru-buru lari ketakutan menyingkir ke tepi jalan. Yang di depan tiga ekor kuda bulu hitam putih dan merah. Penunggangnya seorang lelaki dan dua orang perempuan. Ketiga ekor kuda lari secepat angin dan beberapa kejap mereka sudah berada setengah li dari tempat ke Gin Leong. Penunggang kuda hitam, seorang lelaki mengenakan pakaian dan mantel hitam. Bertubuh perkasa, muka lebar, dada bidang tetapi kulit hitam seperti pantat kuali, pinggangnya menyanding sepasang pukul besi berbentuk segi delapan. Warnanya kuning emas dan beratnya tak kurang dari berpuluh-puluh kati. Rupanya dia tengah memberingas marah sehingga tampaknya makin menyeramkan. Penunggang kuda putih seorang nona cantik berumur dua puluhan tahun wajahnya bulat telur alis melengkung seperti busur. Bibirnya merah semerah bunga mawar, rambutnya yang panjang menjulai di atas bahu, mengenakan baju dari sutra warna biru, demikian juga celanakun. Di atas seekor kuda putih, nona itu tampak makin menonjol kecantikannya. Sedang yang naik kuda bulu merah, seorang darah berumur lima belasan tahun, metabundar, wajahnya kemerah-merahan segar rambutnya di belah dua kuncir. Mengenakan pakaian warna merah, sikapnya masih kekanak-kanakan dan sepintas pandang memberi kesan bahwa dia seorang bujang. Rombongan anak buah Bong Kim Kong tadi makin mengemuruh soraknya, melihat itu Lan Hwa segera berkata bisik-bisik kepada Gin Leong. Adik, hati-hatilah, penunggang kuda hitam itu adalah jago nomor lima dari persaudaraan Tio. Namanya Tio Tek Pio bergelar Tia Lohon, Arhat Besi. Seorang limbung yang keras kepala sekali. Berhenti sejenak, Lan Hwa melanjutkan. Dan nona yang naik kuda putih itu adalah saudara ketujuh dari persaudaraan Tio, ilmu pedang dan ilmu ginkangnya, cemerlang sekali, ilmu kepandayanya lebih hunggul dari keenam engkoh-engkohnya. Orang memberi gelaran kepadanya Motian Giyokli, bidadari dari gunung Motian, namanya Tio Likun dan baru berumur 24 tahun. Sengaja Molan Hwa memberi tekanan dengan nada keras waktu mengecap umur 24 tahun itu. Budak di atas kuda merah itu, centil dan ketus sekali, orang memberinya nama Cabai Rawit Siung Hoan kepadanya. Saat itu ketiga kuda itu pun sudah hampir tiba. Bidadari gunung Motian Tio Likun yang menaik kuda putih, menatap Gin Liong dengan lekat. Begitu ketiga ekor kuda itu tiba, maka kuda hitam Gin Liong dan kuda hitam kaki putih dari Molan Hwa segera meringki keras sehingga ketika kuda pendatang itu terkejut berputar-putar. Melihat tengkohnya nomor empat Bong Kim Kong duduk di tanah, secepat kilat si cantik Tio Likun terus apungkan tubuh melayang ke arah Bong Kim Kong. Gin Liong terkejut gerakan si cantik Likun itu menyerupai sekali dengan ilmu lari cepat angin meniup kilat menyambar yang dimilikinya. Siapa yang memukul jatuh ngkohku ini teriak sebuah suara kasar. Ketika berpaling, Gin Liong dapatkan si limbung tiat lohon memandangnya dengan metu berapi-api sambil naik seekor kuda hitam dan tak henti-hentinya berputar, seret, dia terus mencabut sepasang palu besi dan dibolang-balingkan dengan keras. Gin Liong tertawa dingin, sesaat ia hendak membuka mulut tiba-tiba si cabai rawit Siung Hoan menuding ke arahnya, Gou Ya, itulah orangnya. Tutup mulutmu, Siung Hoan, tiba-tiba terdengar sebuah bentakan halus. Gin Liong dan Molan Hwa berpaling. Ternyata si nona cantik yang tengah berjongkok menolong Bong Kim Kong, Deli Kim Eto dan mementak bujang Siung Hoan. Ketika melihat Gin Liong berpaling memandangnya, muka si cantik likun tersipu-sipu merah dan cepat-cepat tundukan kepala, mengangkat bangun Bong Kim Kong. Budak, engkau pun harus turun dari kuda Gin Liong terkejut ketika berpaling, dilihatnya tiat lohon hendak menyerangnya. Kuda hitam meringkik dasyat mengangkat kaki depan ke atas tegak berdiri sambil berputaran dengan indah terhindarlah binatang itu dari hantaman tiat lohon Teotik Piu. Jago kelima dari persaudaraan Teotik terkejut sekali ketika serangannya luput. Tetapi pada saat ia hendak menyerang lagi, tiba-tiba Gin Liong sudah melontarkan sebuah hantaman dasyat sehingga senjata tiat lohon terlempar lepas dari tangannya, melayang sampai tiga tombak jauhnya. Tiat lohon memekik-mekik seperti orang kebakaran jenggot betapa ingin ia dapat meraih senjatanya itu. Sesosok bayangan merah berkelebat dan dengan gerak yang indah sekali, Motian Giyok Lityolikun telah menyambar tangkai pukul besi itu lalu dilemparkan kepada engkohnya, terimalah. Seketika terdengarlah sorak-sorai yang mengemuruh dari sekalian anak buah gunung Motian Nia. Menyambuti senjata pukul besinya, tiat lohon tertawa gelak-gelak. Melihat peristiwa itu marahlah Gin Liong, segera ia kerahkan seluruh tenaga kelengannya. Longko, menyingkirlah tiba-tiba terdengar Bong Kim Kong membentak keras. Tiat lohon Tio Tek Lok memandang ke arah engkohnya nomor empat dan adik perempuannya nomor tujuh lalu kisarkan kudanya ke samping untuk memberi jalan. Keenam penunggang kuda yang menghadang di tengah jalan pun buru-buru menyingkir. Demikian pula dengan kelompok anak buah yang datang bersama tiat lohon dan Motian Giyokli tadi, pun menyingkir ke tepi jalan. Tachi, mari kita berangkat ke Gin Liong berseru kepada Lian Hwa Kedua Muda Mudi itu pun segera mencongklangkan kudanya dengan pesat. Mendengar Gin Liong menyebutlan Hwa dengan panggilan Tachi, seketika merekah setitik harapan dalam hati Motian Giyokli Tio Likunia tersenyum girang. Saat itu matahari sudah condong ke barat dan tertutup oleh puncak gunung Motian San yang menjulang tinggi. Sekonyong-konyong hidung Gin Liong terbaur serangkum angin wangi, ia tergetar dan berpaling, tampak di tepi sebelah kiri jalan, tengah berjajar sekelompok barisan kuda dari gadis cantik. Mereka mengenakan pakaian merah semua dan menyanggul pedang di punggung. Kuda hitam mulus meringkik terus menerjang ke muka, barisan nona-nona cantik itu cepat menyingkir ke samping jalan. Tak berapa lama di sebelah muka tampak tembok dari kota Hang Sia. Seperminum teh lamanya, tibalah Gin Liong berdua di pintu kota itu. Pintu kota yang besar dan tinggi dijaga oleh beberapa prajurit mereka terkejut melihat kedatangan Gin Liong dan Lan Hwa. Saat itu lampu-lampu rumah dan jalan mulai dipasang. Sambil menunggang kuda, Gin Liong memandang kian kemari, ia berharap dapat melihat Ban Hang Liong Li berada di antara orang-orang yang berada di jalan itu. Adik, marilah kita cari rumah penginapan dulu, baru nanti kita menyelidiki jejak Ban Hang Liong Iilo Ciam Pua, katalan Hwa. Gin Liong setuju. Tiba-tiba dari kerumunan orang di sebelah belakang terdengar sebuah lengking teriakan. Liong koko, Liong koko. Gin Liong terkejut dan berpaling, beberapa puluh tombak jauhnya, tampak seorang darah baju putih dan punggung menyelip pedang, tengah menerobos dari kerumun orang dan bergegas menghampiri Gin Liong. Melihat darah itu bukan kepala ngirang Gin Liong, serem tak ia berseru gopoh. Adik lan serunya seraya memutar kuda menyongsongnya. Orang-orang yang berada di jalan terkesiap memandang kedua muda-mudi itu. Ada yang menduga kalau keduanya engkoh dan adik, ada pula yang menyangkat tentu sepasang kekasih. Begitu tiba, Gin Liong terus loncat turun dari kuda dan mencekal tangan sumoainya, kioklan. Lananmuai, bilakah engkau tiba di sini tanyanya? Melihat Gin Liong, serem tak teringatlah yoklan akan suhunya yang telah meninggal dicelakai orang itu. Air matanya bercucuran membasai kedua pipi. Betapa ingin ia rebahkan kepala ke dada sukonya dan menangis sepuas-puasnya. Siang tadi, sahutnya, seraya mengeluarkan sapu dan menghapus air matanya. Pada hari itu setelah siuman aku segera lari ke ruang depan mencarimu. Aku bertemu dengan Jisus Yokchou dan seluruh paderi yang sudah pulang dari makam. Saat itu baru ku ketahui bahwa suhu telah meninggal dunia dan engkau turun gunung. Bercerita sampai di situ, air mata yoklan membanjir deras. Gin Liong pun berlinang-linang namun ia kuatkan hati untuk mencegah air matanya. Pada saat ia hendak berkata menghibur sumoainya, tiba-tiba kuda hitam mulus meringkik keras sehingga yoklan melonjak kaget. Ketika mengangkat muka, baru ia tahu kalau orang-orang yang berada di sekitar tempat itu tengah memandang dirinya dan Gin Liong, yoklan tersipu-sipu merah wajahnya. Memandang ke arah Gin Liong, dilihatnya sukonya itu tengah memandang kian kemari seperti mencari orang. Serentak teringatlah yoklan akan nona baju merah yang menunggang kuda hitam berkoki putih tadi. Liong Koko, kemanakah nona yang berjalan bersama engkau tadi serunya bertanya. Merah wajah Gin Liong mendengar pertanyaan itu segera ia menerangkan bahwa nona itu bernama Molan Hwa yang digelari orang sebagai salju merekah merah. Aneh, mengapa tiba-tiba ia lenyap, kata Gin Liong seraya mengusap air matanya. Liong Koko, mungkin dia mengambek, kata yoklan. Seketika Gin Liong pun tersadar. Tentulah Lan Hwa pergi dengan marah. Seketika ia teringat akan janjinya bertemu dengan Ho Tu Beng dan Hang Tian Soh di penyeberangan Thailian, Dairen. Bagaimana nanti akan mengatakan kepada kedua orang itu apabila Lan Hwa tak ikut serta. Melihat sukonya gelisah, yoklan tak enak hati, serunya, Liong Koko, kutunggu kau di Hotel Ko Liong, susulah nona itu, ia tentu marah kepadamu. Sesungguhnya tak enak perasaan hati Gin Liong terhadap yoklan. Tetapi karena saat itu tak sempat memberi keterangan maka ia menyetujui saran sumuainya. Baiklah sumuai, kau tunggu saja di hotel itu, aku akan menyusulnya, serunya lalu melarikan kudanya ke utara. Walaupun sangat gelopoh tetapi Gin Liong tak berani melarikan kudanya keras-keras. Setelah keluar dari pintu utara malam pun makin gelap, rembulan mulai muncul. Beberapa saat kemudian, ia masih belum melihat bayangan Lan Hwa. Yang tampak di sebelah muka hanya gunduk-gunduk perumahan dan pedesaan, diam-diam ia meragu apakah keliru arahnya. Tiba-tiba ia mendengar suara ringkik kuda dari sebelah barat kota Hang Sia serentak berserulah ia, kuda hitam kaki putih. Serentak ia larikan kuda hitam mulus ke arah tempat itu. Beberapa waktu kemudian, ia tiba di jalan yang merentang ke arah barat. Jalan itu sunyi senyap, kuda hitam mulus jari secepat angin, kota Hang Sia pun sudah tertinggal jauh beberapa li di belakang. Memandang ke muka, tampak gunung Motian San menjulang tinggi ke langit diam-diam Gin Liong heran mengapa molan Hwa mendaki ke gunung itu. Setengah jam kemudian, kaki gunung Motian San sebelah timur hanya sejauh tiga li jauhnya. Di kaki gunung itu terbentang sebuah hutan batu yang berbentuk aneh. Pohon syong yang pendek dan pohon-pohon lain yang gundul daunnya. Tetapi Lan Hwa tak tampak sama sekali. Menyadari bahwa gunung Motian San itu menjadi sarang dari ketujuh persaudaraan Tio, diam-diam Gin Liong meningkatkan kewaspadaan. Jalanan menyusur sepanjang kaki gunung, melingkar ke selatan. Kuda bulu hitam masih keras larinya dan tak tampak letih. Tiba-tiba di sebelah muka jalan muncul beberapa benda hitam. Apakah kawanan anak buah Motian Nia sedang meronda pikir Gin Liong? Ketika terpisah setengah li, barulah Gin Liong tahu bahwa benda-benda hitam ini ternyata beberapa orang yang tengah bergegas menempuh perjalanan. Mereka orang-orang desa yang hendak menuju ke kota. Gin Liong hentikan kuda, bertanya seraya memberi hormat. Tolong tanya, apakah paman sekalian berpapasan dengan seorang nona baju merah menunggang seekor kuda bulu hitam? Orang-orang itu menggelengkan kepala, salah seorang yang berumur tua, menjawab, kami orang desa setiap pagi tentu pergi ke kota. Sejak tadi tak pernah melihat nona itu. Aneh, kemanakah gerangan perginya Gumam Gin Liong seorang diri? Tiba-tiba angin malam sayut-sayut seperti mengantar lengking bentakan orang marah, dan sesaat kemudian terdengar gemerincing suara senjata beradu. Gin Liong cepat berpaling memandang ke arah suara itu. Tetapi kaki gunung sebelah timur tetap sunyi senyap, hanya pohon-pohon siong yang bergoncang tertiup angin. Apakah karena hendak bersembunyi nona itu telah kesasar masuk ke daerah terlarang dari kawanan gunung Motian Nia dan kepergok dengan anak buah mereka lalu bertempur kembali Gin Liong menimang-nimang. Segera ia larikan kudanya menyusur jalan ke arah suara itu tiba-tiba ia mendengar ringkik kuda berkumandang makin jelas, asalnya dari kaki gunung sebelah timur laut. Gin Liong segera memacu kudanya dan larilah kuda hitam mulus itu secepat angin. Dari ujung gunung sejauh beberapa li, seekor kuda hitam mencongklang menuju ke arah Gin Liong. Melihat kuda hitam itu, kuda Gin Liong serentak melonjak ke atas lalu mencongklang lebih cepat. Gin Liong girang sekali karena tahu bahwa kuda hitam yang mendatangi itu adalah kuda keiswat atau kuda hitam kaki putih. Cepat ia hendak berteriak memanggil Lan Hwa tetapi secepat itu pula ia batalkan maksudnya karena melihat bahwa yang berada di atas kuda hitam kaki putih itu jelas bukan Lan Hwa. Beberapa saat kemudian kedua kuda itu makin mendekati tahu bahwa Lan Hwa telah tertimpa bencana, Gin Liong pun bersiap-siap. Saat itu Gin Liong pun melihat sebuah jalan kecil yang mencapai di muka gunung, segera ia menduga bahwa dari jalan kecil itulah Lan Hwa telah menyelinap dan masuk ke daerah terlarang dari kawanan gunung Motiansan. Tiba di sebuah hutan, kuda hitam meringkik dan berputar-putar tak mau berlari lagi. Gin Liong pun segera hentikan kudanya, memandang ke muka, ia melihat di tengah jalan kecil di tengah hutan, melintang beberapa tali kendali kuda. Dan di atas puncak pohon dipasang jaring. Saat itu hutan sunyi senyap, kuda bulu hitam kaki putih yang tiada penunggangnya itu pun meringkik dan berputar-putar ketika tiba di muka hutan. Gin Liong menduga, tali kendali dan pelanak kudalan Hwa tentu telah dirampas orang, Gin Liong marah. Mencabut pedang tanduk naga, ia memutarnya seraya menerjangkan kuda ke muka. Begitu menerobos keluar dari hutan, sebatang anak panah mendenging tiba, Gin Liong cepat menabas anak panah itu dengan pedang tanduk naga. Kembali anak panah yang kedua meluncur di udara dan tepat tiba di belakang kedua kuda. Kuda hitam mulus dan kuda hitam berkaki putih lari makin pesat dan tak berapa lama tiba di jalanan batu, jalan dan batu itu mendaki ke atas dan terus masuk ke dalam lembah. Kedua samping jalan batu itu merupakan lereng gunung yang curam. Sedang di atasnya penuh dengan batu-batu yang aneh bentuknya, makin masuk ke dalam makin berbahaya keadaannya. Gin Liong tetap larikan kudanya masuk ke dalam lembah sempit itu. Segera terdengar suitan nyaring berkumandang di udara, dan menyusul turunlah hujan anak panah yang deras ke arah Gin Liong dan kudanya. Gin Liong makin marah melihat keru-keru yang licik dan keji itu ia memutar pedang tanduk naga sederas hujan, sedang kedua ekor kuda lari seperti terbang. Kira-kira berpuluh tombak jauhnya, terdengar pula suitan nyaring dan kembali hujan anak panah gelombang kedua mencurah ke arah Gin Liong. Tetapi dengan pedang tanduk naga dan kedua kuda sakti itu, dapatlah Gin Liong terhindar dari bahaya dan saat itu telah memasuki lembah. Jalanan makin sempit dan makin berbahaya kali ini terdengarlah suara tambur dari lamping gunung. Lalu terdengar pula suara mengemuruh. Gin Liong hentikan kudanya dan menengadah memandang ke atas, di atas karang tinggi pada lamping gunung, tampak sosok-sosok bayangan hitam berhamburan kian kemari dan pada lain saat terdengarlah suara yang sangat gemuruh. Beratus-ratus batang pohon besar berhamburan menggelinding dan lamping gunung. Kali ini Gin Liong terkejut demi menjaga keselamatan jiwanya terpaksa ia larikan kuda kembali keluar dari lembah. Penjaga pos pada kedua lamping gunung di tepi jalan, berteriak gempar ketika melihat Gin Liong muncul keluar. Ternyata di mulut lembah saat itu tampak berpuluh-puluh orang sedang meletakkan beberapa tali kendali kuda. Begitu melihat Gin Liong muncul, mereka serempak menghunus senjata dan menghadang di tengah jalan. Dengan menggembur keras, Gin Liong putar pedang tanduk naga, membabat putus tali kendali yang direntang di tengah jalan itu. Ketika para penjaga hendak menyerbu, kuda bulu hitam mulus sudah meluncur berpuluh tombak jauhnya, kuda hitam kaki putih pun mengikuti jejak kawannya. Melihat kuda kaki putih itu, serem tak timbul pula kegelisahan Gin Liong karena mencemaskan nasib lan HWA, ia memutuskan untuk menyerbu ke gunung. Dia matinya keadaan lembah gunung itu memang berbahaya sekali, ia memperhitungkan bahwa pada tempat-tempat yang berbahaya tentu tak begitu dijaga ketat. Maka ia segera larikan kudanya di sepanjang kaki gunung menuju ke barat laut. Tiba di sebuah tempat yang berbahaya, ia berhenti dan turun dari kudanya. Saat itu baru ia mengetahui bahwa kedua ekor kuda itu seperti mandi keringat, Gin Liong sayang kepada kuda itu, dielus-elus kepalanya beberapa kali dan kedua ekor kuda itu pun seperti mengerti bahasa manusia, terus lari menuju ke gundukan batu yang tinggi. Saat itu rembulan sudah di tengah cakrawala terang benderang Motian Hang atau puncak gunung pencakar langit, menjulang tinggi menyusup ke dalam awan. Bermandikan cahaya rembulan, gunung itu tampak perkasa. Dengan beberapa loncatan, Gin Liong tiba di muka sebuah karang yang tegak meladai, sepanjang karang itu. Penuh dengan pohon rotan dan batu-batu yang menonjol serentai anjot tubuh melambung ke udara. Dengan setiap kali hingga pada batu karang atau pohon untuk menggunakannya sebagai landasan melambung lagi ke atas, akhirnya berhasillah ia tiba di puncak karang. Tetapi belum lagi ia berdiri tegak, tiba-tiba terdengar sebuah bentakan keras. Hai, siapa itu? Sebatang anak panah segera meluncur. Gin Liong terkejut. Untung ia masih dapat miringkan tubuh menghindari anak panah itu. Lima tombak di sebelah muka, muncul seorang lelaki baju biru yang memutar golok dan lari menyerbu Gin Liong, sedang seorang lelaki mencekal anak panah dan busur tengah tegak berdiri di muka sebuah genderang tembaga. Gin Liong segera menyongsong penyerbu itu, setelah menghindari tabasan golok, secepat kilat ia menyelingap ke belakang dan menutup punggung orang itu, biluk, golok terlepas dan orangnya pun rubuh. Cepat pula Gin Liong loncat menyerang penyerang bergolok itu, menjerit dan rubuh, Gin Liong tertawa dingin, secepat kilat ia menyerbu ke arah orang yang bersenjata panah. Orang itu terkejut, cepat ia hendak memukulkan busur pada genderang, Gin Liong cepat menerkam lengan orang itu. Tetapi pada saat ia mencengkeram lengan orang busur pun sudah membentur genderang dan menimbulkan bunyi yang berkumandang nyaring. Gin Liong marah. Sekali ayunkan kaki, tubuh orang itu pun terlempar sampai dua tombak jauhnya. Tetapi genderang telah terlanjur berkumandang dan pada lain saat sebatang panah api meluncur ke udara, panah api itu berarti dari sebuah puncak di sebelah muka. Di udara anak panah api itu meletup dan menghamburkan bunga api. Dalam beberapa kejap, terdengarlah suara pekek teriakan yang dasyat, menyusul tampaklah seratusan buah lemtera bergerak-gerak di segenap penjuru gunung. Gin Liong tahu bahwa jejaknya telah diketahui, namun dia tetap tertawa dingin dan lari menuju ke puncak. Pos penjagaan segera mengetahui gerak-gerak Gin Liong, sebatang anak panah berapi meluncur ke udara dan muncullah tiga orang menghadang jalan. Gin Liong berputar arah menuju ke sebuah puncak lain, tetapi kembali melayang sebatang panah berapi dan muncul empat orang menghadang jalan. Gin Liong menggeram. Dengan sekuat tenaga ia berlari ke arah puncak yang tertinggi. Suara teriakan berhenti, lentera-lentera pun tak lagi berguncang-guncang. Tujuh orang yang sedianya menghadang Gin Liong, terpaksa hentikan langkah. Rupanya seluruh anak buah gunung Motiania tercengang melihat ilmu ginkang Gin Liong yang luar biasa. Tiba-tiba terdengar suitan orang. Sesosok tubuh berpakaian gerom Liong, muncul dari puncak yang pendek tadi dan berlarian menuju ke arah Gin Liong. Gin Liong terkejut ia duga orang itu tentu salah seorang anggauta dari persaudaraan Tio. Ketika Gin Liong tiba di sebuah jalan melintang, orang itu pun sudah tiba di tanah lapang sebelah muka. Di bawah sinar rembulan, dapatlah Gin Liong mengetahui bahwa pendatang itu seorang tua berumur antara tujuh puluhan tahun. Gin Liong duga orang itu tentu lo tua atau saudara yang tertua dari persaudaraan Tio. Saat itu Gin Liong sudah tiba di tanah lapang demikian pun dengan orang tua itu. Berpuluh-puluh orang baju biru bersorak-sorai membawa lentrah dan mengepung tanah lapang. Hai, budak liar dari mana itu berani tengah malam buta masuk ke gunung ini seru orang tua itu seraya menghantam, Terimalah dulu pukulanku ini. Begitu tiba, orang tua itu harus gunakan jurus latbiat Hoa-san atau menghantam gunung Hoa-san, menghantam kepala Gin Liong. Gin Liong cepat menghindar dan menyelingap ke belakang orang itu. Tetapi orang tua itu pun dengan tangkas berputar tubuh dan menghantam bahu kiri Gin Liong. Gin Liong marah sekali, ia tangkiskan tangan kiri, bum, orang tua itu terhuyung-huyung sampai tiga langkah ke belakang. Sekalian anak buah gunung Moa-tian-san tercengang menyaksikan peristiwa itu. Bahkan Gin Liong sendiri juga kesemamengapa persaudaraan Tio yang begitu termashur, ternyata hanya begitu saja kepandainya. Budak, sambutlah sekali lagi seru orang tua itu seraya menghantam lebih dasyat. Kembali Gin Liong menangkis dengan tangan kiri, bum, kembali orang tua itu terhuyung. Bunuh terdengar pekek sorak dari sekeliling lapangan dan serempak para anak buah kawanan baju biru itu serempak mencabut senjata dan siap menyerbu. Biluk, lelaki tua itu jatuh terduduk di tanah, tiga sosok bayangan menerobos keluar dari barisan baju biru, lari menghampiri si orang tua. Tetapi sejenak menyalurkan napas, orang tua itu pun segera melonjak bangun. Lalu tertawa gelak-gelak. Ketiga orang tadi terkejut dan buru-buru balik kembali ke dalam barisannya. Tiga ratus anak buah gunung Motian Nia yang saat itu sudah mengepung Gin Liong, bersorak gembira ketika melihat orang tua itu tak kurang suatu apa. Orang tua itu hentikan tertawanya, mencabut tongkat besi yang terselip pada pinggangnya dan berseru nyaring. Aku si tua ini. Tongkat Halilintar Cuceng Hian sudah berpuluh-puluh tahun mengembara dalam dunia persilatan, belum pernah ada orang yang mampu membuat aku jatuh terjungkir balik. Ia tertawa gelak-gelak lagi dan berseru kepada Gin Liong, Budak, engkaulah orang yang pertama, ia menutup. Kata dengan sebuah loncatan ke muka seraya memutar tongkatnya menghantam pinggang Gin Liong. Mendengar nama orang tua itu bukan dari persaudaraan Tio, Gin Liong tak mempunyai selera untuk menempurnya lagi serentak. Ia loncat menyingkir tiga tombak dan berseru. Berhenti, lekas panggil saya cu keluar. Apabila engkau mampu menangkan tongkatku ini, Sai Chu pasti akan keluar. Sahut orang tua ku itu, ia terus memutar tongkat dan maju menyerang Gin Liong. Gin Liong marah. Ia bergeliatan menyusup ke dalam gulungan sinar tongkat. Di bawah penerangan seratus buah lemtera, tiba-tiba terdengar Gin Liong berseru. Lekas panggil saya cumu. Bentakan itu disusul dengan melayangnya tongkat ke arah kawanan anak buah gunung Motian Nia. Dengan sebuah pukulan, Gin Liong berhasil menghantam tongkat Cuceng Hian sehingga terlepas dari tangannya. Ketika kawanan anak buah itu hirup tikuk menyingkir dari ancaman tongkat, beberapa sosok tubuh lari menghampiri ke gelanggang pertempuran. Kembali terdengar sorak-sorai menyambut kedatangan orang itu. Tetapi Cuceng Hian sudah tak menghiraukan suatu apa. Seperti orang gila, dia segera menyerang Gin Liong dengan tangan kosong. Cuceng Hian berhenti. Aku hendak menghadapi budak itu lagi seru pendatang itu. Gin Liong cepat dapat mengenali orang yang loncat kehadapannya itu sebagai si Tiat Lohan. Saat itu Gin Liong berhasil mencengkeram tangan tongkat halilintar Cuceng Hian. Tetapi orang tua itu masih penasaran, tiba-tiba ia ayunkan kaki menendang bawah perut Gin Liong. Melihat orang tua itu begitu keras kepala, Gin Liong marah lalu mendorongnya ke muka. Cuceng Hian terhuyung-huyung seperti layang-layang putus tali dan tepat menyongsong kedatangan Tiat Lohan. Celaka, teriak Tiat Lohan yang kasar dan berangasan tetapi benturan tepat tak dapat dihindarkan. Biluk, kembali Cuceng Hian harus terbanting ke tanah lagi. Huh, salahmu, salahmu, bukankah aku sudah suruh engkau menyingkir nah, akhirnya kita benturan sendiri seru Tiat Lohan bersungut-sungut. Melihat itu Gin Liong hampir tak kuat menahan gelinya. Kali ini Cuceng Hian benar-benar menderita. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur dan ia terduduk di tanah tak dapat bangun. Cucua, seru Tiat Lohan si muka hitam sambil menyeringai Jangan engkau penasaran kepadaku tetapi salahkan budak itu karena telah mendorong tubuhmu begitu deras. Lihatlah, akan ku pukulnya untuk membalaskan penasaranmu. Habis berkata si muka hitam Tiat Lohan terus berputar tubuh dan berseru nyaring. Budak liar, apa engkau tak mengerti aturan menghormat orang tua? Mengapa engkau mendorong si tuacu? Tering ia benturkan sepasang senjatanya yaitu pukul besi segi delapan, lalu melangkah ke tempat Gin Liong. Tiba-tiba dari luar gelanggang terdengar derap lari empat orang menuju ke tempat pertempuran itu, serentak suasana hening karena berpuluh-puluh anak buah motian san itu tak berani buka suara lagi. Si Lim Bung Tiat Lohan hentikan langkah dan berpaling. Demikian pun Gin Liong, segera ia melihat empat orang, tiga lelaki dan seorang wanita, tegak berdiri pada jarak lima tombak dari gelanggang. Lelaki yang berdiri di tengah, berumur sekitar 45-46 tahun, mengenakan jubah warna emas dan topi dari kulit harimau tutul. Alis melengkung seperti pedang, meti menyala, hidung pesek, bibir tipis dan jenggotnya menjulai sampai ke dada, sepintas pandang menyerupai seorang hartawan, bukan orang persilatan. Dia adalah pemimpin dari golongan tokoh-tokoh silat aliran hitam dari Saiwa, luar perbatasan, bernama Tiotok Beng, gelar Syaoye Au Ihsu atau Pertapa Bebas. Berdiri di sebelah kirinya, seorang lelaki beralis lebat, metel, tajam, hidung panjang dan jenggotnya tebal menjulai ke dada. Umurnya sekitar 41-42 tahun. Berpakaian ringkas warna hijau, kopiah kulit bajing, punggungnya menyanggul sepasang senjata HO Jiukongkau atau sepasang kait baja. Dia adalah jago nomor tiga dan persaudaraan Tio, bernama Tiotok Giam Gelar Senitun. Sepasang kaitnya sangat dimalui oleh seluruh kaum Lioklim atau rimbah hijau, istilah untuk menyebut dunia penyamun. Di belakang kedua orang itu adalah Motian Giyokli atau Bidadari dari gunung Motian Santio Likun. Di sampingnya, adalah engkohnya si Bong Kim Kong. Melihat bahwa yang menyelundup ke atas gunung itu bukan lain pemuda cakap siang tadi, Tio Likun tertegun dan memandang lekat pada Gin Leong. To'ako, seru si limbung tiat lohon demi melihat Tio Tek Beng, yang memukul suko santai jatuh dari kuda adalah budak ini. Suko yang dimaksuti alah engkoh nomor empat atau Bong Kim Kong. Sudah tentu Bong Kim Kong merah mukanya dan cepat berseru marah, To'ako sudah tahu. Melihat tengkohnya marah, si limbung tiat lohon menyengir dan tak berani buka suara lagi. Gin Leong segera mengetahui bahwa yang disebut To'ako itu tentulah lelaki yang dandanannya mirip orang hartawan itu. Cepat ia memberi hormat, serunya. Aku yang rendah ini si Yau Gin Leong bersama Ho'a Cici kebetulan melalui gunung ini. Karena kuda membina Lo'a Cici sampai dibawa ke daerah terlarang dan jatuh dalam perangkap anak buah markas Motian Nia. Mengingat kami tak sengaja telah memasuki daerah terlarang dan gunung ini, maka kemohon saya cu suka membebaskan taci itu, sebelumnya ku haturkan banyak terima kasih. Tampak Tiotek Beng agak tertegun seperti tak tahu akan peristiwa itu. Kemudian ia berpaling memandang ke arah Cuceng Hian yang masih duduk di tanah, serunya. Di mana taci si Yau Hiap telah terjatuh dalam perangkap sebelah timur dari mulut lembah ini, sahut Gin Leong. Tiotek Giam, jago ketiga, segera berseru, to aku. Menurut laporan dari pos timur bukit, seorang dengan naik. Kuda hitam telah masuk ke dalam lembah, karena barisan panah tak mampu merintangi, terpaksa dilakukan hujan balok. Yang masuk ke dalam lembah itu, adalah aku sendiri seru Gin Leong. Tiotek Giam kerutkan dahi, serunya. Tanpa menurut peraturan kaum persilatan terus menerobos masuk ke markas. Tidak menghiraukan segala peringatan yang diberikan. Mendengar itu Tio Likun gelisah, kuatir kalau sampai terbit salah faham, maka cepat-cepat ia menukas ucapan kohnya. Semko, kuda dari si Yau Sau Hiap itu seekor kuda istimewa yang luar biasa pesatnya, mungkin si Yau Sau Hiap hendak buru-buru menghadap to aku. Kuda memang tak kenal aturan, tetapi masakan demikian juga penunggangnya dengus Tiotek Giam. Tio Likun terkejut ya kuatir Gin Leong tentu marah. Dan memang benar, Gin Leong berteriak keras seraya loncat ke muka dan menuding Tiotek Giam. Tutup mulutmu. Siapa yang engkau katakan tak tahu aturan itu? Tiotek Giam jago ketiga dari gunung Motian Sandeli Kimetu dan membentak. Memukul Suteku sampai jatuh dari kuda, tengah malam menyelundup ke gunung, melukai Sayacu dari puncak timur, jelas bukan hendak mencari orang tetapi hendak mencari onar. Ia berhenti dan tertawa mengekeh, kalau saat ini tak mau mengatakan terus terang, jangan harap engkau dapat tinggalkan tempat ini. Mendengar itu Gin Leong menengadahkan kepala dan menghamburkan kemarahannya dalam sebuah tertawa yang nyaring dan panjang. Para anak buah terkesiap bahkan Bong Kim Kong dan Tiat Loham pun tergetar hatinya lalu bersiap-siap turun tangan. Di antara kelima persaudaraan Tio yang berada di situ, hanya Tio Likun seorang yang berubah cahaya mukanya. Dia bingung melihat Toa Konya dam saja. Padahal ia tak tahu bahwa sebenarnya Toa Konya itu sedang memperhatikan dengan tajam anak muda yang gagah itu. Jangankan ratusan anak buah kalian, pun semua alat-alat perangkap dari gunung Motian Sandeli, tak mungkin mampu menahan kepergianku, seru Gin Leong. Budak bermulut besar teriak Tio Tek Giam Seraya dorongkan kedua tangannya yang telah disaluri dengan tenaga penuh. Gin Leong pun menggembur dan ayunkan tangannya menghantam. Terdengar suara benturan keras dan tubuh jago ketiga dari gunung Motiannya itu terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Tio Likun melengking dan loncat menyanggupi tubuh engkohnya. Dipandangnya Gin Leong dengan sorot metu, tajam. Tio Tek Beng saudara tertua dari ketujuh jago gunung Motian Sand terkejut, dilihatnya Gin Leong masih tegak berdiri dengan wajah tenang. Ia tak mengira sama sekali bahwa hanya dengan pukulan sebelah tangan, pemuda itu dapat melemparkan Tio Tek Giam. Tio Tek Giam sendiri cepat-cepat menyalurkan lapas, tetapi ia dapatkan dirinya tak terluka sama sekali, mau tak mau ia memandang Jit Moainya Tio Likun dengan terlonggong, seperti hendak mengatakan, Eh, mengapa aku tak menderita luka apa-apa? Budak, terimalah palu besiku ini lagi. Tiba-tiba si limbung Tiat Lohon berseru seraya loncat dan menghantam dengan kedua palu besinya. Yang kiri menghantam lambung Gin Leong, palu besi yang kanan menghantam kepala pemuda itu sekaligus ia lancarkan dua jurus serangan. Gin Leong hanya tertawa dingin, sekali bergeliat ia sudah menyelinap di belakang orang limbung itu. Tetapi dia tak mau menyerangnya. Si limbung Tiat Lohon terlonggong-longgong karena sasarannya tiba-tiba hilang. Dia baru terkejut ketika engkohnya nomor empat yakni Bong Kim Kong berteriak, longko, di belakangmu. Tiat Lohon gelagapan dan cepat memutar sepasang palu besi dihantamkan ke belakang, seraya berseru angkuh, aku memang sudah tahu. Tetapi alangkah kejutnya ketika Gin Leong tak berada di belakang. Kurang ajar, engkah sembunyi di belakang lagi, kali ini dia tak mau berputar tubuh melainkan lontarkan palu besi sebelah ke belakang. Entah bagaimana terhadap orang limbung itu Gin Leong tak sampai untuk turun tangan, begitu ia loncat ke belakang si limbung dan baru saja berdiri tegak, tiba-tiba palu besi sudah menyambar ke mukanya. Dalam kejut Gin Leong pijakan kaki ke tanah dan melambung sampai tiga tombak ke udara. Motian Giokli Tioli kun berteriak kaget. Seluruh anak buah gunung Motian Sam pun memekik gempar. Masih di tengah udara, Gin Leong sempatkan diri untuk melihat apa yang terjadi, ternyata palu besi yang dilontar si limbung tiat lohon tadi karena luput mengenai Gin Leong melayang ke arah tongkat halilintar Cuceng Hian yang masih duduk di tanah. Tongkat halilintar mendelik ketika melihat mukanya akan disambar palu besi. Cepat ia gunakan ilmu Q.T. Sipratkun atau delapan belas kali berguling-guling di tanah. Dia berhasil bergelundungan sejauh tiga tombak, lalu hantamkan kedua tangannya ke tanah dengan meminjam tenaga pukulan itu tubuhnya melambung dua tombak ke udara. Berhasillah ia menghindar palu besi dengan indah sekali. Boom titik palu besi itu tepat menghantam tempat bekas diduduki Cuceng Hian tadi. Tanah munkrat, pasir pun berhamburan keempat penjuru. Ketika melayang turun ke tanah, Cuceng Hian berdiri dengan wajah pucat, keringat mengucur deras. Mendengar teriakan gempar tadi, si limbung tiat lohon mengira kalau timpukan palu besinya mengenai Gin Leong. Cepat ia berpaling dan hua, hua, hua titik si limbung memekik-mekik seperti orang kalap ketika melihat apa yang terjadi. Lo nai nai datang tiba-tiba kelompok anak buah motian san sebelah selatan berseru serintak. Mereka pun menyingkir ke samping untuk memberi jalan. Siawe au isu tiotek beng, seni tun tiotek giam serintak terkesiap, tiat ioham pun berhenti memekik-mekik. Tio li kun dan Cong Kim Kong lari menyambut. Gin Leong hanya memandang dengan penuh keheranan, jauh di sebelah selatan, tampak tiga sosok bayangan berlari pesat seperti terbang. Yang di muka, seorang wanita tua berumur tahun 1980-an tahun, wajahnya ramah, memegang sebatang tongkat perak. Di belakangnya, seorang pemuda berumur 26-27 tahun, berwajah cakap dan mengenakan pakaian sutra putih. Pemuda itu adalah engkau ke-enam dari Tio li kun. Namanya Tio Tek Chun bergelar Siaw Bun Haou. Sedang yang seorang lagi seorang budak perempuan yang lincah dan masih kekanak-kanakan berpakaian warna merah tua. Begitu wanita tua itu tiba maka ratusan anak buah gunung motian san segera bersorak riuh, Lo nai nai, terimalah hormat kami. Wanita tua itu tersenyum seraya mengangkat tangannya memandang ratusan anak buah motian san, lalu memberi anggukan kepala. Tio li kun dan Bong Kim Kong serta merta berseru, mah. Demikian pula dengan Tio Tek Bieng dan Tio Tek Giam. Mereka bergegas menghampiri dan memberi hormat kepada mamahnya dan Cuceng Hian demikian juga. Si Lim Bong Bong Kim Kong lalu menghampiri wanita tua itu dan berseru, Mah mengapa engkau tak membaca kitab saja tetapi datang kemari? Wanita tua itu berpaling memandang puterannya yang tolol, tertawa ramah. Ku dengar kalian sedang ribut-ribut dengan orang, maka ku ajak adikmu Teg Chun dan Sio Hoan menjenguk kemari. Kemudian wanita itu berpaling dan bertanya kepada puterannya yang paling tua. Beng Ji, apakah yang terjadi di sini? Tio Tek Beng segera memberi keterangan bahwa malam itu seorang nona telah tersesat masuk ke daerah terlarang gunung motian san dan tertangkap. Sekarang adiknya datang ke sini. Mah, itulah Sio Sau Hiap, cepat Tio Likun menukas raya memeluk tubuh ibunya dan menunjuk Gin Leong. Gin Leong mempunyai kesan baik terhadap wanita tua yang berwajah ramah itu. Waktu dirinya ditunjuk Tio Likun, ia terus berjalan menghampiri wanita tua itu. Terkesiap wanita tua itu demi melihat seorang pemuda berwajah cakap dan terang, menghampiri ke tempatnya ia mempunyai kesan baik lalu memandang Tio Likun, puteri tunggalnya, dilihatnya puterinya tersipu-sipu merah mukanya. Diam-diam wanita tua itu gerang hatinya, ia tersenyum. Budak perempuan, bukan saja engkau, tetapi mamah pun ingin lekas-lekas melaksanakan harapanmu, katanya dalam hati. Rupanya Tio Teg Dieng Tau akan gerak-gerik adik perempuannya, segera ia berpaling dan mengisiki tongkat halilintar Cuceng Hian. Orang Cicu itu mengangguk lalu melangkah masuk ke dalam barisan anak buahnya. Boampu Siau Gin Leong mengaturkan hormat kehadapan Lociampual, seru anak muda itu mana kala sudah tiba di hadapan wanita tua. Ah, harap Siau Sau Hiap jangan pakai banyak peradatan, kata wanita tua seraya tertawa gembira. Kemudian metonyonya Tio Tua itu menelusuri tubuh Gin Leong dengan penuh perhatian, seolah-olah seperti seorang mertua yang sedang menaksir-naksir seorang menantu. Si Limbung Tiat Lohon maju selangkah dan berkata, Mah, yang memukul Suko jatuh dari kuda adalah pemuda ini. Melihat dirinya dilaporkan pada mamanya, sudah tentu Bong Kim Kong marah ia mendengus geram, Hai Sute, mana palu besi milikmu? Huh, inilah, seru si Limbung seraya menunjukkan kedua palu besinya. Tetapi ketika melihat palu besinya itu berlumuran lumpur, baru-baru ia membersihkan dengan ujung bajunya seraya menggerutu, Huh, si Cu Tua itu hanya mengambilkan palu besi ini tetapi tak mau membersihkan. Melihat tingkah laku dan ucapan si Limbung, Gin Leong tak kuasa menahan gelinya. Tio Likun tersipu-sipu malu, ia mengira Gin Leong menertawakan dirinya karena pemuda itu sudah dapat mengetahui isi hatinya. Rupanya nyonya Tio Tua amat sayang kepada putranya yang Limbung itu, Ia tak mau mendampratnya melainkan berpaling memandang Gin Leong lagi. Siapakah nama yang mulia dari suhu Siao Sau Hiap tanyanya. Dengan sikap menghormat ke Gin Leong memberitahu nama gurunya, karena nyonya Tio Tua itu sudah mengundurkan diri dari keramaian hidup dan tekun membaca kitab suci, ia girang mendengar guru Gin Leong itu juga seorang padri, Liao Cheng Tai Su. Tiba-tiba Gin Leong pun teringat akan kematian yang mengenaskan dari suhunya. Ingin sekali ia cepat-cepat menuju ke Hang Si untuk menemui Ban Hang Leong Li. Serentak ia menyatakan kepada nyonya Tio Tua bahwa ia masih mempunyai suatu urusan penting sehingga tak dapat tinggal lebih lama di situ ia minta agar molan HWA dibebaskan. Setelah urusan selesai, Bo Am Po Tentu akan mengunjungi gunung ini lagi untuk mengaturkan hormat kepada Lo Chiam Po E dan minta maaf kepada para sayacu di sini, katanya. Sebagai penutup, ia membungkukan tubuh memberi hormat. Mendengar sikap Gin Leong begitu berduka atas kematian suhunya Tidak tahulah nyonya Tio bahwa pemuda itu seorang yang berbudiluhur. Diam-diam wanita tua itu makin puas. Demi mendengar Gin Leong hendak buru-buru menyelesaikan urusannya, walaupun tahu Tio Li Kun tentu akan kecewa, tetapi nyonya Tio tak mau mempersulit pemuda itu. Beng Ji, dimanakah Tachi Siow Sao Hiap sekarang tanyanya kepada Tio Tek Beng? Mah, soal itu harus ditanyakan kepada Chuhun Saichu. Tau aku tak tahu nona siow berada di mana, tiba-tiba Tio Li Kun menyeletuk. Mendengar itu Gin Leong tampil ke depan dan menjelaskan, Tachi Hoa itu bukan orang si siow. Dia si mo, namanya Lan Hwa. Mendengar itu Tio Tek Chun yang sejak datang tak pernah buka suara, serem tak maju ke muka dan berseru. Siow Sao Hiap, molan Hwa itu apakah bukan siow sumoai dari pipa emas Hok Tu Beng? Ya, benar memang nona itu, seru Gin Leong berseri girang. Tetapi ketujuh saudara Tio serintak berubah mukanya, Tio Tek Chun serintak berpaling mencari Chuh Cheng Hian, kebetulan orang si cu itu tengah bergegas muncul dari barisan anak buahnya. Molan Hwa seru Tio Tek Chun. Chuh Cheng Hian tertegun. Nona yang keliru memasuki daerah terlarang itu adalah siow sumoai dan pipa emas Hok Tu Beng ialah nona molan Hwa, seru nyonya Tio Tua pula. Chuh Cheng Hian tenangkan diri dan memberi keterangan, tadi ji saya cutin ku untong kebetulan datang ke Gunung Timur, demi melihat nona itu berada dalam jaring, ia berteriak menyebut siow moai lalu membuka jaring itu sendiri dan mengajak si nona pulang ke markas. Mah, aku hendak pulang memeriksanya, bergegas Tio Tek Chun berkata lalu lari menuju ke puncak di sebelah muka. Melihat ketujuh saudara Tio itu agak gugup ketika mengetahui molan Hwa itu adik seperguruan dari pipa emas Hok Tu Beng, Gin Leong segera memberi penjelasan. Adalah karena kudanya Mbinal Makatachi Hwa sampai masuk daerah terlarang dan terjerumus dalam jaring perangkap, soal itu tak dapat menialahkan siapa apa. Mungkin siow saw hiap belum jelas akan keadaan yang sebenarnya. Nonamo itu sangat disayang sekali oleh ketiga tokoh Swat Tia Sem Ye U. Mereka menurut saja apa yang nona itu minta. Apabila peristiwa ini sampai terdengar oleh Swat Tia Sem Ye U, wah, runyam juga, pipa emas dan kakek pemabuk, masih dapat dilayani, tetapi si gila hang Tian Soh itu paling sukar dihadapi. Dia paling sayang kepada siow sumoainya nonamo lan Hwa, siow ye au esu Tio Tek Beng cepat menjelaskan. Maka setiap orang yang tahu akan hubungan mereka, tak ada yang berani mengganggu nonamo, ia menambahkan pula. Gin Leong termenung tiba-tiba ia melihat wajah Tio Likun tidak senang tadi, ia pun mendapat kesan bahwa nonajelita itu lebih anggun wajahnya dari kioklan. Rupanya si limbung Tiat Lohon tak puas mendengar keterangan toakonya, ia membenturkan sepasang palu besinya dan mendengus marah. Hektometer, apa itu pipa emas, pipa perak dan Swat Tia Sem Ye U? Begitu berjumpa dengan aku si Tiat Lohon ini tentu akan kuhajar dengan sepasang palu besiku ini. Tolol, jangan menggila. Mari kita lekas pulang untuk menjenguk nonamo itu. Sudahlah, apabila peristiwa ini terdengar Swat Tian San Ye U akulah yang akan menghadapinya, kata Nyonya Tio Tua. Kemudian dengan wajah yang ramah, Nyonya Tua itu mengajak Gin Leong ke markas karena molan HWA sudah berada di sana. Gin Leong meragu ia teringat akan sumoainya, kioklan yang menunggu di hotel dalam kota Hang Sia. Apakah Siau Sau Hiap masih ada urusan lain lagi tanya Tio Teg Beng. Dengan terus terang Gin Leong menerangkan tentang sumoainya yang menunggu di hotel kota Hang Sia. Apabila besok pagi-pagi ia tak datang, sumoainya tentu gelisah. Menginap di hotel apakah sumoai Siau Sau Hiap itu tanya Tio Teg Giam. Hotel Ko Leong, sahut Gin Leong. Mendengar itu Tio Teg Giam segera minta kepada Tua Konya supaya melepas burung darah pembawa surat, memberitahu kepada ketua cabang di kota Hang Sia supaya besok pagi-pagi mengirim orang menemui Nonaki dan memberitahukan bahwa Siau Gin Leong berada di markas persaudaraan Tio di gunung Motian San. Tio Teg Beng menyetujui Gin Leong mengaturkan terima kasih kepada persaudaraan Tio atas bantuan mereka. Demikianlah nyonya Tio dengan diiringi oleh putra-puterinya dan seluruh anak buah gunung Motian San segera membawa Gin Leong menuju ke markas besar. Markas itu terletak dalam lembah. Terdiri dari beberapa bangunan gedung yang indah, setelah melalui beberapa bangunan dan lorong akhirnya masuklah mereka ke dalam sebuah gedung. Di situ telah menunggu para menantu dari nyonya Tio Tua. Ternyata memang Molan Hwa sudah menunggu dalam ruang itu. Pertemuan itu amat mengembirakan sekali. Tengah mereka bercakap-cakap, tiba-tiba masuklah si limbung Tiat Lohon terus langsung menunjuk kepada Molan Hwa. Mah, nona ini mengendarai kuda menerobos penjagaan anak buah kita, elak dia tentu akan menjadi seorang nyonya gila. Longko, mengapa engkau begitu kurang adat terhadap nona Mo? Seru nyonya Tio Tua seraya gentakan tongkatnya ke lantai, hayo, lekas minta maaf kepada nona Mo. Melihat mamahnya marah, si limbung Tiat Lohon termangu-mangu ia segera minta maaf kepada Molan Hwa. Nyonya Tio Tua pun segera menyuruh menyediakan hidangan untuk menghormat kedua tetamunya. Gin Leong tahu bahwa nyonya Tio Tua itu dahulu adalah pendekar wanita Lok yang lihiap yang termasuhur ia makin menaruh hormat kepada nyonya Tua itu. Demikian pula dengan nyonya Tio Tua. Tahu bahwa Gin Leong itu murid dari pelajar muka tertawa Kiong Chuhun, ia semakin berkenan dalam hati. Diam-diam putra-putra juga tahu bahwa mamahnya itu amat setuju dengan Gin Leong. Bahkan si limbung Tiat Lohon yang suka bicara secara belak-belakan pun tahu kalau mamahnya suka kepada pemuda itu. Mah, kulihat engkau malam ini sangat kegembira sekali, mulut terus terbuka tertawa-tawa saja. Kalau memang suka, mengapa tak memungut budak laki itu sebagai putra angkat? Mendengar itu gemparlah suasana perjamuan. Semua matu mencurah ke arah si limbung. Si limbung Melongno. Sekonyong-konyong dengan muka berseritawa, Gin Leong berbangkit dan melangkah ke hadapan nyonya Tio Tua lalu memberi hormat. Mah, terimalah hormat dari Leong Ji, katanya seraya terus berlutut dan mengaturkan hormat sampai empat kali. Nyonya Tio Tua sangat kegembira sekali sehingga ia tertawa mengucurkan air mata. Nyonya itu segera minta Gin Leong bangun dan berdiri di sampingnya putra-putranya gembira sekali dan memberi selamat kepada mamahnya. Demikian upacara pengangkatan putra itu berlangsung dalam suasana yang mengembirakan. Saat itu hari sudah menjelang terang tanah dan Gin Leong pun segera minta diri hendak kembali ke kota Hang Sia. Ah, engkau masih muda belia, belum berpengalaman dalam dunia persilatan. Aku sungguh kuatir engkau seorang diri berkelana dalam dunia persilatan itu, kata nyonya Tio Tua. Mah, sudah lama aku tak keluar dari gunung. Aku ingin menemani Leong Tee turun ke dunia persilatan, tiba-tiba si cantik Tio Likun berkata. Tio Teg Beng segera mendukung, jika demikian mamah baru legah pikirannya. Mendengar itu nyonya Tio Tua mengangguk setuju. Mah, aku juga kepingin bersama-sama Leong Tee, seru. Si limbung Tia Tio Han. Tetapi nyonya Tio menolak. Mendengar mamahnya setuju, Tio Likun girang sekali. Segera ia suruh pelayan menyediakan kuda. Adik Leong, turunlah dulu mencari kedua ekor kuda kita, aku dan Taci Likun akan menunggumu di mulut lembah, kata molan HWA. Tiba-tiba Tio Teg Chun masuk dengan membawa sehelai kertas, serunya, Toako, celaka. Mengapa, Leong Tee seru Tio Teg Beng? Tio Teg Chun menyerahkan surat kepada Toakonya lalu berpaling ke arah Gin Leong. Leong Tee, sumo aimu itu apa bukan darah yang berumur 17 tahun? Ya, kenapa tanya Gin Leong? Sambil menunjuk ke arah surat yang dipegang Toakonya, Tio Teg Chun berkata cemas. Menurut surat dari ketua cabang kita di Hang Sia, semalam seorang darah baju putih yang bermalam di Hotel Koliong telah berkelahi dengan Hun Tiap Samelong, salah seorang tokoh dari kedelapan Tiat San Pat Khoai, pagi tadi Jongos Hotel mengatakan bahwa darah baju putih sudah menghilang. Setelah selesai membaca surat, berkatalah Tio Teg Beng, rupanya Nonaki tentu ditawan oleh penjahat cabul itu. Mendengar itu merah padamlah muka Gin Leong, segera ia menghampiri keharapannya Tio dan mohon diri. Setelah memberi hormat, ia terus melesat keluar. Leong Tee, tunggu, seru Tio Teg Beng, Gin Leong hentikan langkah, harap Leong Tee jangan gegabah, Tiat San itu sangat berbahaya. Kedelapan Tiat San Pat Khoai itu pun teramat ganas sekali. Baiklah, harap to aku jangan khawatir, kata Gin Leong, sekalipun Tiat San itu sebuah neraka, aku tentu dapat mengobrak abriknya. Habis berkata Gin Leong terus melesat pergi Leong Ji, hati-hatilah, Nyonya Tio Seraya menyuruh Tio Likun segera menyusul pemuda itu, lekas kalian berdua menemani Leong Ji. Tio Likun dan Sio Hoan girang sekali. Sambil menarik tangan molan HWA, Tio Likun berseru kepada Tio Teg Chun, Leo Ke, mah kita segera berangkat. Mereka bertiga segera melesat keluar. Melihat Leong Tee dan Jit Moai-nya pergi, si limbung Tiat Ioham pun minta izin kepada mamahnya. Karena khawatir Gin Leong tak cukup tenaganya Nyonya Tio pun menghijankan si limbung Tiat Lohon ikut. Teg Chun naik kuda merah dan si jelita Tio Likun naik kuda putih, sedang molan HWA mengikuti di belakang kuda putih itu. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Gin Leong pun tiba dengan naik kuda hitam dan kuda hitam kaki putih. Mereka segera berangkat turun gunung, rupanya Gin Leong terburu-buru sekali hendak mengetahui berita sumoainya. Ia mencongkelangkan kuda hitamnya dan meninggalkan ketiga kawannya di belakang. Tiba di kota Hang Sia. Molan HWA bertiga tak melihat bayangan Gin Leong lagi, mereka segera mencari rumah penginapan Ko Leong. Ternyata Gin Leong memang sudah berada di situ, Gin Leong menerangkan bahwa laporan kepala cabang itu memang benar, Kyo Klan sudah lenyap. Mereka berempat segera meninggalkan kota Hang Sia. Tetapi mereka dikejutkan oleh munculnya si limbung Tiat Lohon. Si limbung tertawa-tawa girang sekali karena dapat bertemu dengan keempat anak muda itu. Hai, siapa yang suruh engkau menyusul tegur Tio Likun? Mama, sahut si limbung, bukankah kalian hendak menuju ke gunung Tiat San? Hayo, aku yang menjadi penunjuk jalan. Pengah hari mereka tiba di Pakuan. Si limbung mengerutup panjang pendek karena perutnya lapar, akhirnya Gin Leong setuju untuk beristirahat mengisi perut di sebuah rumah makan. Si limbung pun segera pesan beberapa macam hidangan yang lezat. Dalam pada itu Gin Leong memperhatikan bahwa para tetamu rumah makan itu kebanyakan adalah orang-orang persilatan dan kaum pedagang. Orang tua itu memang aneh sekali. Beberapa hari yang lalu katanya berada di sebuah lembah gunung Tiang Pek San, kemarin sudah lari lagi ke Tai Sip Kiao. Kata seorang tetamu. Gin Leong tertarik perhatiannya dan melirik. Di sebelah meja di tengah ruangan, penuh diruduki orang-orang persilatan. Ada yang tua ada yang muda. Dan yang bicara itu adalah seorang lelaki pertengahan umur, berwajah merah. Keadaan orang tua itu memang aneh, asal jangan mengganggu cermin pusakanya, dia pundam saja. Tetapi kalau cermin itu diganggu, baru dia akan membunuh. Kemudian orang itu berkata kepada seorang tua, Tio Lopeh, kalau pergi ke sana kita hanya melihat-lihat saja, jangan sekali-kali ikut turun tangan. Yang dipanggil paman Tio itu tertawa, peristiwa itu sebenarnya sudah diketahui oleh dunia persilatan. Hanya saja, sampai saat ini belumlah seorang pun yang tahu siapa sesungguhnya orang tua pembawa cermin itu. Yang mati tempoh hari alasi pengemis jahat kaki telanjang, pada Rihoa dan nenek buta tongkat burung bangau. Ia menghela nafas, kemudian melanjutkan kabarnya saat ini Kim Piau Mattoa Kong dari Partai Tiam Jong Pei, Bu Tim Chin Jin dari Kiong Le Pei dan seorang loti yang dari Kong Tong Pei menuju ke Tai Sip Kiau. Tertarik hati Gin Leong akan percakapan itu. Asal menuju ke Tai Sip Kiau, ia tentu dapat menemukan orang itu, tetapi saat itu ia harus ke Gunung Tiatsan untuk membebaskan semua airnya. Pembicaraan orang-orang yang berada di meja tengah itu, kebanyakan berkisar tentang diri orang tua. Pembawa cermin Gin Leong dapatkan molan HWA dan kawan-kawan, juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Hanya si Limbung Tiat Lohon yang masih enak-enak melahap ayam panggang dan arak. Tiba Gin Leong terkejut karena melihat Siau Bun Haou Tio Tek Chun tengah memandang ke belakang tubuhnya dengan matu berapi-api. Ketika Gin Leong berpaling dilihatnya tak jauh dari tempat duduknya, dua orang paderi dan imam sedang duduk menghadapi pinggang dan cawan arak yang sudah kosong, rupanya mereka sudah kenyang makan minum. Si paderi mengenakan jubah hitam, punggungnya menyanggul sebatang senjata macam sekop yang diikat dengan gelang. Alis tebal metu besar, matanya berkilat-kilat jahat. Si imam mengenakan jubah bersulam patkua, menyanggul pedang pada punggungnya, sepasang matanya yang jelalatan menandakan dia seorang yang licik dan ganas. Kedua paderi dan imam itu memandang tak berkedip ke arah molan HWA. Mulutnya berkomat-kamit seperti menelan air liur. Sudah tentu Gin Leong marah tetapi karena ia tak ingin menimbulkan onar, maka memberi isyarat metu kepada Tek Chun supaya bersabar. Hektometer, walaupun menurut taurung Tek Chun mendengus geram untuk menyalurkan kemarahannya. Mendengar itu Tiat Lohon berpaling, tetapi saat itu Gin Leong cepat menuang arak pada keempat kawannya. Melihat arak, Tiat Lohon lupa malah. Segera ia menyambar dan terus meneguknya. Tio Tek Chun serta Merta pun segera mengaturkan arak kepada molan HWA. Nona itu diam-diam memperhatikan sikap Tek Chun yang begitu hangat dan mesra kepadanya. Diam-diam Gin Leong pun memperhatikan bahwa sejak kemarin malam, memang Tek Chun sangat menaruh perhatian istimewa terhadap lan HWA. Ia membayangkan bahwa kedua muda-mudi ini memang merupakan sejoli yang amat cocok sekali. Apabila keduanya dapat terangkap jodoh, wah, ia pun ikut gembira. Memikir sampai di situ, diam-diam Gin Leong seperti terlepas dari suatu tindihan asmara. Bida dari Motian San Tiolikum pun memperhatikan betapa mesra engkohnya Tek Chun itu bersikap terhadap lan HWA. Pun ia memperhatikan bahwa dalam soal itu ternyata Gin Leong malah mendukung. Dengan demikian, timbulah harapan makin besar hati bida dari-dari gunung Motian San itu terhadap Gin Leong. Tetapi dikala membayangkan betapa Girang Gin Leong memikirkan sumoainya, diam-diam hati Tioli kun agak rawan. Setelah seusai makan dan membayar kening, mereka dapatkan kedua paderi itu sudah pergi. Kedua paderi dan imam itu tentu murid-murid perguruan agama yang bejat, kata Gin Leong. Kita masih mempunyai urusan penting yang harus dikerjakan lebih baik, jangan cari perkara lain. Tiba-tiba si jelita Tioli kun menyeletuk. Hai, urusan apa tiba-tiba si limbung tiat lohon berseru. Bukan urusan mutukas Tioli kun. Gin Leong segera mengajak kawan-kawannya berangkat. Kelima kuda mereka lari secepat angin. Baru melintasi dua buah puncak gunung, kuda hitam yang dinaiki Gin Leong meringki keras. Ternyata tak jauh di sebelah muka, tampak dua ekor kuda sedang berjajar menghadang jalan. Siapa lagi kalau bukan kedua paderi dan imam yang makan di rumah makan tadi. Kedua manusia itu rupanya memang sudah bosan hidup, kata Tek Chun. Aku saja yang mengantar mereka pulang ke akhirat. Tiba-tiba si limbung tiat lohon berseru, mencabut sepasang palu besi. Padri dan imam itu tertawa gelak-gelak. Serunya, aha, ternyata Buddha telah memberi kemurahan kepada kami berdua untuk mendapatkan apa yang kita ingini. Mereka mencabut senjata dan memutar-mutar jual kegarangan. Kuda hitam, kuda hitam kaki putih dan kuda putih tiba-tiba meringki keras dan menerjang ke muka dan wut, wut, wut. Ketiga ekor kuda itu pun loncat ke udara melayang melampaui kepala kedua paderi dan imam. Kedua paderi dan imam itu pucat wajahnya menjerit dan tundukan kepala, keringat dingin mengucur deras. Hai, lihatlah pusak aku teriak si limbung tiat lohon seraya melemparkan kedua palu besi ke arah kedua orang itu. Paderi dan imam makin menjerit kaget dan loncat dari kuda, berguling-guling ke tepi jalan. Boom, sepasang palu besi itu menghantam tanah, menimbulkan debu dan pasir yang menutupi pemandangan. Tar, tar kembali terdengar cambuk menggelegargi. Udara, kedua paderi dan imam itu terkejut tetapi mereka tak dapat menghindar dari cambuk lagi. Cambuk si limbung tiat lohon dan tekchun masing-masing telah menghajar kepala kedua paderi dan imam itu sehingga mereka berkunang-kunang matanya, menjerit-jerit lari menghampiri kuda, lalu melarikan diri. Tetapi kembali mereka harus berhadapan dengan dua orang penghadang. Hanya saja, kali ini mereka tidak terkejut ketakutan melainkan tertawa gembira sekali. Kedua penghadang itu bukan lain adalah Molan Hwa yang naik kuda hitam kaki putih serta Tioli Hwa yang naik kuda putih. Molan Hwa dan Tioli kun memainkan pedangnya dengan gencar dan tengah mengancam kedua paderi dan imam itu. Jika tadi dalam rumah makan mereka begitu bernafsu sekali melihat Molan Hwa yang cantik, saat itu mereka rontok nyalinya ketika melihat ilmu permainan pedang kedua jelita yang begitu hebat. Liposat, ampunilah jiwa kami. Belum selesai mereka berkata, dua sinar pedang melayang dan menjeritlah mereka karena kepala mereka terbang dari tubuhnya. Ho, mereka sudah pulang ke akhirat, tetapi kita belum tahu namanya. Bagaimana kalau kelak kita akan menyambangi mereka sambung piat lohon mengerut tuh? Sudahlah Ngo Ke, seru Tek Chun, lain kali jangan mengeluarkan pusakamu lagi, jangan sekali-kali suka melemparkan senjatamu. Kalau lawan dapat menghindar dan menyeramu, bukankah engkau akan menghadapi kesulitan? Si Limbung turun dari kuda, memungut sepasang palu besinya dan tanpa berkata terus lompat ke atas punggung kudanya lagi. Dikala baru saja matahari terbenam, mereka tiba di desa Ban Hok Chung. Walaupun sebuah desa, tetapi Ban Hok Chung amat ramai. Demikian pula pada waktu malam, ramai sekali. Tek Chun memilih sebuah rumah penginapan besar dan memilih tiga buah ruang, ruang tengah ditempatinya bersama Gin Leong, kamar samping kanan oleh Tio Likun dan Lan Hwa. Sedang kamar kiri ditempati si Limbung Tia Tio Hon sendiri. Malam itu mereka berlima tidur dengan kenangan masing-masing. Gin Leong gelisah memikirkan pembunuh suhunya, keselamatan sumuainya dan tempat beradanya Ban Hang Leong Li. Siau Bun Hau Tio Tek Chun gelisah di rangsang getar-getar asmara. Sudah dua tahun ia memendam asmara kepada molan Hwa. Bidadari gunung Motian Santio Likun Gulak Gulik tak enak tidur karena memikirkan Gin Leong, pemuda yang telah mencuri hatinya. Kini pemuda itu berada dekat sekali tetapi bagaimanakah ia dapat mengutarakan perasaan hatinya. Molan Hwa pun menyesali nasibnya, dia marah karena Gin Leong bersikap dingin kepadanya, karena dendam cemburu, maka ia sampai hati merancang rencana sehingga si darah cantik Ki Yok Lan jatuh ke tangan orang jahat, kini ia menyesal dan menangis. Keesokan harinya ketika melihat Matt Molan Hwa membendul bekas menangis, Gin Leong heran dan tak enak hati. Tek Chun ingin menghibur tetapi tak tahu bagaimana Kero memulai kata-katanya. Demikian pula dengan Tio Likun. Waktu makan pagi hanya si limbung Tiat Lohan yang kurang tidur nyenyak semangatnya segar, makan paling banyak sendiri. Singkatnya, mereka telah tiba di gunung Tiat San. Tiga penjuru gunung itu merupakan laut sehingga sukar untuk mendaki ke atas. Secara terang-terangan datang berkunjung melalui pintu muka, tentu sukar diterima. Dan hal itu hanya akan mengejutkan lawan saja. Maka diputuskan akan naik pada waktu malam, setelah menolong Ki Yok Lan, baru nanti membasmi kawanan penjahat gunung itu. Untuk menghilangkan kecurigaan musuh, mereka-mereka mengambil jalan kecil di sebuah desa. Petang hari mereka sudah tak jauh dari kaki gunung. Dan pada waktu malam itu mereka memasuki sebuah desa kecil yang terdiri hanya beberapa buah rumah. Saat itu sepi sekali, penduduk di situ sudah tidur. Mereka berhenti di sebuah rumah batuhan dan mengetuk pintu. Seorang kakek tua berumur tahun 1970-an tahun membuka pintu. Tok Chun menyatakan bahwa dia bersama beberapa saudaranya hendak minta tolong meniupkan kuda. Melihat kelima tetamunya itu bersikap sopan dan menghormat, orang tua itu mempersilahkan mereka masuk. Lima orang pemuda muncul dengan membawa lentera. Bawalah kelima ekor kuda tetamu kita ini ke belakang dan beri makan secukupnya, kata orang tua itu. Setelah mengaturkan terima kasih, kelima pemuda itu pun segera pergi dalam malam gelap. Setelah berunding sejenak, mereka segera gunakan ilmu lari, dan tak berapa lama tiba di kaki gunung sebelah utara. Gunung Tiat San mempunyai bentuk seperti seorang raksasa hitam. Sejenak merenung, diam-diam Gin Leong teringat akan peringatan Suon Ye Aue Satyo Tek Dieng bahwa gunung Tiat San itu amat berbahaya sekali. Kemudian mereka mulai mendaki. Gin Leong dan Tek Kun di muka, Lan Ha We A dan Li Kun di tengah, sedang silimbung Tiat Tio Hon di belakang. Mereka tiba di sebelah karang terjal yang menjulang tinggi. Udara berselimut kabut tebal sehingga sukar melihat di atas jarak 40 tombak. Untuk menghindari serangan senjata gelap, mereka satu demi satu melambung ke atas puncak. Pertama-tama yang enjot tubuh ke udara adalah Gin Leong. Karena pengalaman di gunung Motiania, begitu tiba di puncak karang itu segera ia bersembunyi di balik segunduk batu. Baru tiba di belakang batu, hidungnya sudah terdampar bau yang harum. Ketika berpaling ternyata si jelita Tio Li Kun sudah berada di sampingnya keduanya saling mengangguk tertawa. Setelah itu baru molan HWA, Tek Chun dan terakhir silimbung Tiat Lohan. Sampai pada jarak 20-an tombak di sebelah muka, hanya gunduk-gunduk batu yang aneh bentuknya, suara ombak mendebur yang terdengar. Mereka segera berjalan ke muka, Li Kun tetap mengikuti di belakang Gin Leong, Tek Chun mengikuti di belakang molan HWA dan silimbung yang mengekor di belakang sendiri. Tak berapa lama mereka tiba di muka sebuah puncak kecil. Mendeki puncak itu, suasana amat menyenangkan. Penuh dengan pohon-pohon hijau, kabut berair yang menyegarkan muka, makin masuk ke depan, keadaan gunung makin berbahaya dan makin terdengar jelas debur ombak laut. Karena malam gelap, tanpa sengaja mereka telah tiba di sebuah lembah. Lembah itu penuh dengan rumput dan bunga-bunga tintan. Rupanya telah dibangun oleh kawanan gunung Tiat San menjadi sebuah tempat yang indah. Li Yong Tei, kata Tek Chun, kalau tak salah kita sudah berada di tengah-tengah gunung Tiat San. Rasanya markas mereka sudah tak berapa jauh. Li Yong Tei, tiba-tiba pula si jelita Li Kun berkata, mungkinkah terjadi suatu perubahan dalam markas mereka? Tanda tanya. Belum Gin Leong menjawab, Tek Chun sudah mendahului, kurasa tidak, selama dalam perjalanan kita tak melihat bekas-bekas pertempuran. Molan Hwa Mendengus tak puas, tetapi mengapa selama dalam perjalanan kita tak berpertemu barang seorang manusia? Karena tubuhnya tinggi besar dan ilmu ginkangnya agak rendah, maka begitu tiba, napasnya terengah-engah dan keringat bercucuran deras. Keparat, Tiat San Pat Ko Ai mungkin sudah mampus ia mengomel panjang pendek. Tek Chun berempat terkejut ia hendak memberi peringatan agar rengkohnya kelima itu jangan bicara keras-keras. Tetapi tiba-tiba terdengar suara tertawa seram, mengalun di udara. Jika Gin Leong terkejut dan marah karena merasa jejaknya telah diketahui musuh, tidaklah begitu dengan si limbung Tiat Lohon yang malah menantang. Gouya telah datang, hayo suruh Pat Ko Ai keluar menerima kematiannya. Malam sunyi, suara teriakan Tiat Lohon itu berkumandang jauh, sampai ke langit tiba-tiba terdengar suara orang tertawa gelap-gelap. Gin Leong berlima terkejut. Jelas dari nada tertawanya dapat diketahui bahwa orang itu memiliki ilmu tenaga dalam yang hebat. Tentu salah seorang anggauta dari ke-8 Pat Ko Ai. Budak, kalian datang terlambat Raja Wali Gundu lengan besi sudah lama menunggu di sini seru orang itu pula lalu tertawa. Tering, karena marah, si limbung benturkan sepasang palu besinya dan berteriak, Kalau sudah lama menunggu, mengapa tak lekas keluar? Budak bermulut besar, apa engkau kira kami Pat Ko Ai ini sungguh-sungguh takut kepada kalian bertujuh sahut orang itu lalu berseru memberi perintah, barisan obor kanan-kiri. Dari samping kanan dan kiri segera terdengar gelombang teriakan yang menggemparkan. Menyusul hampir seratus buah obor segera menyala. Lebih kurang 30 tombak di sebelah kanan dan kiri, tampak beratus-ratus anak buah gunung Tiat San yang mengenakan pakaian hitam. Yang seratus orang memegang obor dan sisanya mencekal senjata golok. Dan ketika Gin Leong berlima memandang ke muka, ternyata di antara gunung-gunung batu sejauh 30 tombak, tegak 8 lelaki berwajah seram. Ada yang berkepala gundul, yang berambut panjang berwajah pucat, bertubuh gemuk, kurus kering dan tinggi pendek serba menyeramkan. Di belakang berpuluh tombak dan kedelapan manusia aneh atau Pat Ko Ai itu, tampak dinding tembok markas mereka yang tinggi. Dengan metu berapi-api buas, kedelapan orang itu secara pelahan-lahan maju menghampiri ke tempat Gelin Leong berlima. Leong Teh, mereka itulah Pat Ko Ai, likun melesat ke samping Gin Leong dan membisiki. Yang di depan dari rombongan Pat Ko Ai itu kepalanya gundul, rambut putih, hidung bengkok, umurnya tahun 1970-an tahun, mengenakan jubah yang panjang sampai menyapu tanah. Dia adalah Raja Wali gundul lengan besi gui seleng, jago pertama dari Pat Ko Ai. Di belakang dua orang, yang satu rambut dan jenggotnya kelabu, matanya tinggal satu, alis panjang mengenakan pakaian warna kelabu, namanya Liko Cheng bergelar Tok Gan Leong atau Naga Metu Satu, dan yang satunya adalah seorang paderi bermata besar, alis tebal, dada penuh rambut lebat to atu hwasyo atau paderi perut besar demikian nama gelarannya. Dua orang di belakangnya lagi, yang satu bermuka pucat, mengenakan baju dari kain kasar, Dia adalah jago keempat dari Pat Ko Ai julukannya Wat Ki Yang Si atau mayat hidup, dan yang seorang, beralis naik, metu cekung mengenakan pakaian hitam. Dia adalah Wat Ko Ai atau jago kelima, bergelar Hak Busyang atau setan hitam. Di samping kiri dari kelima Pat Ko Ai itu, seorang lelaki yang rambutnya terurai ke belakang, pakaian compang camping, dia adalah Lak Pianseng atau manusia kotor. Sebelah samping kanan, seorang wanita yang dandanannya menyolok selain Hoa Chiao Hang atau bunga mengundang kumbang demikian gelaran wanita cabul itu. Dan paling belakang sendiri seorang lelaki berumur 30 tahun lebih, mengerjakan pakaian warna meraih mukanya berbedak, rambut kelimis, tubuhnya kurus. Dia adalah Hun Tiap Samelong atau pemuda kupu berbedak, yang baru dua jam berselang kembali ke gunung. Demi melihat Kelin Leong dan Molan Hwa yang pernah dilihatnya di dalam kota Hang Sia seketika berubahlah wajah Hun Tiap Samelong, ia segera tahu maksud. Kedatangan kelima pemuda itu. Maka dia tak berani unjuk diri di muka melainkan berada di belakang rombongannya. Saat itu rombongan Pat Ko Ai sudah tiba pada jarak tujuh tombak. Serentak bida dari gunung Motian Santio Likun menunjuk ke arah Hun Tiap Samelong. Leong Teh, yang di belakang sendiri itu adalah Hun Tiap Samelong. Gin Leong serentak berteriak gusar, penjahat cabul, serahkan jiwamu titik ia terus meluncur maju untuk menyerang. Leong Teh, jangan koma teriak Tio Likun. Tetapi terlambat, Gin Leong sudah menyerbu di antara Hek, Bu Siang dan wanita cabul Hoa Chiao Hong. Yang dipandang sebagai lawan berat oleh Pat Ko Ai, Hanialah Teh Chun dan si Jelita Likun dari ketujuh persaudaraan Tio. Gin Leong dan Molan Hwa A tak dipandang mata. Budak, berhenti tanda seru bentak Raja Wali Gundu lengan besi. Tetapi saat itu Gin Leong sudah berada di depan Hek, Bu Siang dan Hoa Chiao Hong. Hek Bu Siang cepat tutupkan jarinya yang kurus ke pinggang Gin Leong. Tetapi tanpa menghiraukannya, Gin Leong menyelinap dan meneruskan serbuannya kepada Hun Tiap Samelong. Apabila Hek Bu Siang tercengang adalah Hoa Chiao Hong sudah menghantam muka Gin Leong. Enyah bentak Gin Leong segera balas menghantam bahu kiri wanita itu, dan serempak ia pun terus menyelinap ke arah Hun Tiap Samelong. Melihat gerakan yang begitu tangkas dari Gin Leong, Hun Tiap Samelong menjerit dan buru-buru loncat ke tempat Toa Tsu Hoa Shio. Tetapi Gin Leong lebih cepat sekali loncat ia ayunkan tangannya ke ubun-ubun kepala orang. Leong Teh, jangan dibunuh teriak Tioli Kun. Rupanya Gin Leong tahu apa yang dimaksud si jelita itu. Cepat ia turunkan tangan untuk mencengkeram dada Hun Tiap Samelong. Padri perut besar mengurung dan cepat menghantam punggung Gin Leong. Tetapi pemuda itu hanya tertawa dingin, mendorong tubuh Hun Tiap Samelong lalu berputar tubuh dan mendorongkan tangan kanannya. Terdengar letupan keras diiring oleh jeritan aneh ketika tubuh dari padri itu terlempar berguling sampai tiga tombak jauhnya. Tek Chun berempat pepun sudah loncat ke belakang Gin Leong sedang si manusia kotor segera lari menghampiri Toa Tsu Hoa Shio padri itu duduk sandarkan tubuh pada kaki manusia kotor, pandang matanya berkunang-kunang, mulut menganga terengah-engah keras. Suasana serentak sunyi senyap, Tiatsan Pad Khoai terkejut memandang Gin Leong, mereka tak menyangka kalau pemuda tak terkenal itu memiliki tenaga dalam yang sedemikian saktinya. Hanya sekali hantam, Toa Tsu Hoa Shio, pemimpin ketiga dari kawanan Pad Khoai telah terlempar sampai tiga tombak. Penjahat cabul yang tak tahu malu. Lekas bilang, di mana sumuaiku engkau sembunyikan bentak Gin Leong seraya menuding Hun Tiap Samelong. Raja Wali gundul bertambah angkuh. Budak bermulut tajam, jelas engkau hendak juara-juara bekerja pada persaudaraan Tio untuk merampok gunung ini, mengapa engkau cari alasan segala macam? Bangsat tua, tutup mulutmu bentak Tek Chun, mencabut Trisula pendek terus menyerang. Serangan Tek Chun itu cepat disambut oleh Hoa, Chiao Leong yang sejak tadi marah melihat tingkah laku Gin Leong dan Tek Chun. Tetapi wanita cabul itu pun segera disongsong oleh Molan Hwa yang membabat lambungnya tiba-tiba Toa Tsu Hoa Shio loncat berdiri terus menggerung dan menyerang Gin Leong. Melihat Tek Chun sudah melayani Hoa Chiao Leong, Molan Hwa segera beralih menyerang kepala Toa Tsu Hoa Shio. Tetapi paderi perut besar itu tak mau menangkis atau menghindar melainkan tetap ulurkan tangannya hendak meraih leher Molan Hwa. Tering! Molan Hwa terkesiap, ternyata gundul Toa Tsu Hoa Shio itu sekeras baja, dan dalam pada itu tangan si paderi pun hampir tiba di leher si nona. Terima kasih telah menonton!